Koherensinya gitu, saya garanti saya mencoba akan menguraikan apa pemahaman ortodoks tentang Yesus sebagai utusan atau Yesus sebagai Tuhan Jadi ketika kita berbicara mengenai konsep ya, konsep bertuhan atau konsep tauhid di dalam Islam itu Tak ada jalan kemudian untuk umat Islam itu bertarekat tanpa menyandarkan kepada dalil akal, dalil nakli atau wahyu Terkait dengan esensi pencipta langit dan bumi yang dikenal oleh umat Islam yang disembah Bahkan dipersaksikan bahwa hakikat ini tidak ada Tuhan selain dirinya Salam satu Tuhan Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Desa News Muslim Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana terpengaruh terhadap pemurtadan Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah Salam satu Tuhan, Allahu Akbar Itu sepiwai apapun kemudian manusia menjabarkan, kemudian mentafsirkan, mengasumsikan, mencocokologikan Pencipta langit dan bumi tidak akan pernah sampai pada tataran level makhluk Begitu juga makhluk tidak akan pernah sampai kepada level Tuhan Maka diterangkan Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan pencipta langit dan bumi Yang kemudian kami sebut dengan Allah Seperti itu Bang, silahkan Baik Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Israq Miraj sampai ke langit ketujuh Dalam teori revitalitas oleh Albert Einstein itu Memang dia menemukan penjelasan ilmiah Lalu kemudian Kenapa harus Salah satu titik berangkatnya Muhammad itu berada di Yerusalem Kenapa dia tidak berangkat dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha Kenapa harus memintir dulu ke Yerusalem Silahkan Oke baik Jadi terkait ini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Mengatakan Mengatakan keadaan itu Di dalam Al-Quran Al-Karim Subhanal ladhi as-salabi abdihi laylat minal masjidil haram Ilal maqsidil aqsa Jadi kenapa itu bisa terjadi Kenapa harus kemudian Starnya itu Tidak ke masjidil aqsa Jadi ini pertanyaannya Kerasa pertanyaan yang Harus disadari dengan Secara histori gitu ya Keberadaan Rasulullah itu adanya di Mekah Jadi dia harus dari Mekah dulu Baru kemudian ke masjidil aqsa Kenapa demikian Karena itu adalah tempat suci Makanya dikatakan Di dalam Al-Quran terkait pertanyaan saudara Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak ditanya Tentang apa yang kemudian Allah inginkan terjadi Allah tidak ditanyai kemudian Kenapa sih harus dari Mekah Terus sampai ke Israel sana Ya ke Palestine Itu dijawab kemudian oleh Allah La yus'alu amba yaf'al Wahum yus'alun Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan Dia memperkerja memperjalankan hambanya Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Kita tidak tanya Kenapa Kenapa harus ke masjidil aqsa Tetapi hikmahnya adalah Masjidil aqsa itu adalah Tempat suci mula-mula Yang kemudian diwariskan oleh Allah Kepada keturunan Abraham alaihissalam Yaitu Nabi Isha alaihissalam Sedangkan Mekah adalah warisan Abraham Kepada Nabi Ismail alaihissalam Jadi dua tempat suci ini disatukan kemudian Kenapa dikatakan tempat suci Karena orang-orang yang tidak bersunat Tidak boleh masuk ke sana Tertulis di Yesaya 52 nomor 1 Orang-orang yang tidak bersunat Itu haram hukumnya masuk ke tanah Yerussalam Tidak boleh Begitu juga di Mekah Orang yang tidak bersunat Tidak boleh masuk ke sana Silahkan Kami bersunat Pak Pertanyaan berikutnya Ketika perjalanan Muhammad Dari Mekah ke Yerusalem Apakah bukan hanya karena Ingin mendapatkan legitimasi bahwa Salah satu perjalanan suci Muhammad itu Dianggap sah Atau bisa diklaim memiliki legitimasi yang kuat Ketika dia harus berada di salah satu Kota yang dianggap Kota tua Kota yang diberkahi Dan Kota sejarah Agama-agama Samawiyah Sehingga harus mampir di sana Itu yang ketiga Ya kemudian yang Berikutnya Ketika berangkat dari Yerusalem Menuju Sutratul Muntaha Itu kan yang kita tahu itu Muhammad menerima perintah Tuhan Salah satu Kalau tidak salah menerima sholat Nah Sholat itu Diciptakan oleh siapa Silahkan Iya baik Jadi yang pertama kemudian Kenapa harus sampai ke sana Kenapa harus sampai ke Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Karena kedatangan bagi Rasulullah Muhammad S.A.W. ini Di dalam Al-Quran Al-Karim Dijelaskan bahawa Allah S.W.T Sebelum Rasulullah Diutus kemudian Allah terlebih dahulu Mengutus para Nabi Kemana? Ke Bani Israel Dan kemudian Mereka Bani Israel itu Diajak beriman kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Semuanya Akan diajak kemudian Untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Maka ketika Orang-orang Yahudi Yang hidup Sesama dengan Rasulullah Bertanya tentang Masjidil Aqsa Rasulullah bisa menjelaskan Padahal beliau Sebelumnya Belum pernah ke sana Allah mengatakan Wala kada Azzallahu Mithraqabani Israel Wa ba'athna Minhumus Nay Asyar Naqiban Jadi Allah mengangkat Deranjat Orang-orang Israel Kedubla Suku Bani Israel Sebelum kemudian Mereka melanggar Perjanjian Yang Allah berikan Kepada mereka Setelah melanggar Baru kemudian Allah laknat Kepada mereka Nah Setelahnya kemudian Allah Melajarkan kepada mereka Bahwa telah datang Rasul kami Kepadamu Ya Ahlal Kitab Jadi dipanggillah Mereka orang-orang Yang mengisi Kemudian Tempat suci Yaitu tempat Yang mereka Sebut Palestine Ya Ahlal Kitab Kedja Akum Rasuluna Yubayinulakum Kathira Mimakuntum Tukfuna Minal Kitab Waya Funan Kathir Ankathir Jadi Mereka Kemudian Dengan Kebenaran Tentang Isra Mi'raj Diminta Untuk Mereka Ikut Kepada Rasulullah Nah Kenapa Ada Perintah Sholat Siapa Yang Mengajarkan Sholat Sesungguhnya Sesungguhnya Sholat Itu Ada Ajaran Yang Sudah Diajarkan Oleh Allah Dari Sejak Para Nabi Makanya Di Al-Quran Diterangkan Kepada Bani Israel Jadi Sholat Itu Sudah Diperintahkan Kepada Bani Israel Al-Quran Menjelaskan Itu Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 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 12 Jadi Allah Sudah Mengatakan Perintah Sholat Itu Kepada Bani Israel Di Ayat 12 Surah Al-Ma'idah Dan Jika Kamu Melaksanakan Sholat Lalu Menunaikan Zakat Serta Beriman Kepada Utusan Rasul Rasul Dan Kamu Bantu Mereka Maka Allah Akan Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Tuhan Jadi Siapa Menciptakan Salam Allah Yang Kemudian Mengajarkan Salat Itu Kepada Rasulullah Muhammad Sallam Terkait Dengan Salat Yang Sudah Didirikan Kemudian Oleh Para Nabi Sebelumnya Silahkan Berarti Terjadi Pertemuan Antara Muhammad Dengan Tuhan Pertanyaan Saya Apakah Memang Bisa Manusia Bertemu Tuhannya Bertemu Langsung Dengan Tuhan Yang Katanya Maha Besar Maha Agung Maha Luas Itu Kira-kira Yang Yang Kita Tahu Bahwa Jikalau Manusia Bertemu Langsung Dengan Tuhan Maka Apakah Fisik Manusia Secari Secara Biologis Itu Akan Sanggup Dan Mampu Bertemu Langsung Dengan Dia Nah Muhammad Ini kan Manusia Biasa Apakah Benar Dia Bertemu Dengan Tuhan Apakah Dia Tidak Hancur Ketika Dia Mendengar Langsung Suara Tuhan Dan Mampu Melihat Tujuk Tuhan Ataukah Dia Dalam Dalam Kondisi Bermimpi Saja Berdongeng Saja Saat Itu Silahkan Boleh Boleh Diulang Bang Soalnya Saya Lagi Cari Iphone Oke Baik Tadi Pertanyaannya Siap Siap Bahwa Muhammad Bertemu Dengan Tuhan Menerima Perintah Salat Salat Nah Pertanyaan Apakah Memang Bisa Manusia Dengan Memiliki Material Dasar Dalam tubuhnya Fisik Secara Biologis Itu Bisa Bertemu Dengan Tuhan Yang Katanya Maha Besar Apakah Tubuh Muhammad Tidak Hancur Ketika Bertemu Tuhan Mendengarkan Suara Langsung Dan Melihat Wujudnya Ataukah Hanya Memang Muhammad Sekedar Bermimpi Saja Lalu Kemudian Berdongeng Silakan Oke Baik Baik Jadi Sama Seperti Nabi Musa Alaihissalam Walamma Ja'u Salimik Antina Wa Kalla Mahu Rabbuhu Kala Rabbi Arini Anzur Ilah Bertemu Langsung Dengan Allah Tetapi Dikatakan Berhadapan Kenapa Demikian Karena Tidak Pantas Kemudian Manusia Itu Berbicara Langsung Tidak Pantas Kemudian Manusia Itu Bertemu Langsung Dengan Allah Beratap Wajah Langsung Dengan Allah Itu Tidak Pantas Kenapa Demikian Makanya Al-Quran Mengatakan Dalam Surah Ayat 52 Allah Subhanahu Wata'ala Menerangkan Ayat 51 Maaf Disitu Diterangkan Bahwasanya Tidak Lampantas Bagi Manusia Termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berbicara Langsung Kepada Allah Kecuali Melalui Perantaraan Wahyu Dari Belakang Tandir Atau Dengan Mengutus Utusannya Nah Nabi Musa Alaih Sallam Itu Sama Seperti Rasulullah Berhadapan Langsung Dengan Allah Tapi Tidak Langsung Dengan Wujud Tapi Dengan Tandir Tapi Allah Sedang Berbicara Langsung Dengan Nabi Musa Tapi Apakah Kemudian Nabi Musa Mati Tidak Kenapa Karena Tidak Melihat Wajah Allah Begitulah Yang Dialami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Ada Nabi Yang Berhadapan Langsung Dengan Allah Tapi Tidak Face To Face Dalam Arti Kata Wajah Wujud Bertemu Langsung Enggak Yaitu Nabi Musa Dan Nabi Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Makanya Dikatakan Di Dalam Ulangan 18 Nomor 18 Kitabnya Orang Yahudi Yang Dikatakan Agama Ortodoks Dikatakan Bahwa Akan Ada Nabi Yang Sama Seperti Engkau Wahai Musa Aku Akan Membangkitkan Seorang Nabi Yang Sama Seperti Engkau Mus Berhadapan Muka Dengan Aku Berhadapan Dengan Aku Langsung Perantara Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabar Sabar Allah Memberikan Perintah Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Menerima Salat Tanpa Perantara Allah Yang Memerintahkan Langsung Salat Itu Assalamualaika Ayyuh Nabi War Rahmatullahi Wabarakatuh Segala Pemeliharaan Dan Pertolong Allah Untuk Mewahai Nabi Begitupula Rahmat Allah Dan Segala Karunianya Ini Tanpa Perantara Allah Langsung Yang Kemudirkan Wahyu Sama Seperti Nabi Musa Allah Langsung Yang Memberikan Wahyu Kepada Nabi Musa Jadi Dua Nabi Ini Sama Sama Berhadapan Langsung Tetapi Tidak Melihat Wajah Allah Dan Mikian Silahkan Kalau Masih Ada Pertanyaan Sebelum Saya Bertanya Dengan Satu Pertanyaan Itu Kan Ada Dialog Assalamualaikum Yohan Nabi Itu Ada Ungkapan Itu Adalah Ungkapan Verbatim Ungkapan Verbatim Yang Sifatnya Material Materialistik Berarti Ketika Tuhan Menjawab Itu Apakah Sifat Jawaban Tuhan Itu Bagaimana Mengajarkan Sholat Nabi Lagi Muhammad Apakah Di Perhatikan Bagaimana Ia Baik Jadi Terkait Dengan Sholat Dia Ketemu Oke Terkait Dengan Sholat Itu Adalah Ibadah Yang Diterima Langsung Dari Allah Jadi Ilham Yang Masuk Kedalam Diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kemudian Menggambarkan Tata Cara Sholat Itu Makanya Rasulullah Setelah Menerima Ini Turun Kembali Ke Bumi Apa Yang Dikatakan Oleh Beliau Sallu Kamara Aytum Muni Usalli Wahai Kalian Ham Matku Sholat Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Sholat Jadi Rasulullah Allah Menerima Perintah Menerima Dari Allah Kalau Misalnya Dikatakan Apakah Allah Memperadakan Allah Bukan Makhluk Sekali Lagi Saya Tengah Allah Bukan Allah Khalid Dan Rasulullah Sallallallahu Sallallahu Tidak Tidak Melihat Wajah Allah Tetapi Antara Komunikasi Dengan Allah Tanpa Melalui Perantara Antara Allah Dan Juga Rasulullah Itu Tanpa Perantara Antara Hamba Dan Kekasih Nya Baginda Antara Antara Allah Dan Kekasih Rasulullah Muhammad Abraham Alaihissalam Dan Para Nabi Sebelum Sebelum Bahkan Termasuk Yesus Ternyata Sholat Saya Sebetulnya Tertarik Sebetulnya Dengan Konsep Di Islam Ini Walaupun Katodok Bahwa Wahyu Itu Langsung Dari Tuhan Ya Kan Tidak Melalui Perantara Lagi Tetapi Ketika Sudah Masuk Dalam Wilayah Hal-hal Yang Sifatnya Teknis Dalam Bahasa Umum Dalam Bahasa Muslim Sering Kita Dengar Dengan Syariat Atau Furuk Katakanlah Soalan Nah Ini Perlu Detail Harus Dipahami Oleh Orang Di Original Syariat Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Muhammad Itu Sama Dengan Yang Sekarang Karena Kalau Hanya Sekedar Menerima Perintah Bagaimana Tuhan Memberikan Perintah Itu Cara Tuhan Memberikan Perintah Kepada Nabi Apakah Tuhan Menampakkan Zatnya Memperagakan Sholat Itu Atau Bagaimana Kalau Jawabannya Tadi Belum Belum Terlalu Apa Nama Jelas Dari Pertanyaan Saya Dari Mana Muhammad Mengetahui Cara Sholat Itu Berdiri Angkat Tangan Ruku Sudut Dari Mana Kira-kira Iya Tadi Saya Sudah Jelaskan Kepada Sudara Tapi Mungkin Lagi-lagi Tidak Dipahami Wa Maka Nali Basarin Ayyukallimahullahu Illa Wahya Au Miwara Hijab Hijab Au Yursila Rasul Jadi Allah Tidak Pantas Kemudian Berbicara Langsung Kepada Manusia Kecuali Melalui Perantaraan Wahyu Yang Terjadi Ini Adalah Di Belakang Tabir Jadi Allah Kemudian Memberikan Perintah Sholat Itu Di Balik Tabir Yang Tahu Hanya Allah Dan Juga Hanya Allah Yang Tahu Dan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Ada Orang Yang Bisa Paham Di Sana Karena Ini Adalah Dimensi Sinatul Muntaha Ketika Allah Mengajak Hambanya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sampai Ketempat Itu Sama Seperti Nabi Musa Kemudian Menerima Apakah Kemudian Ketika Dikatakan Di Keluaran 33 Nomor 20 Tidak Ada Manusia Yang Bisa Hidup Melihat Tuhan Itu Data Lalu Musa Bertemu Siapa Kalau Begitu Kan Dia Bercakap Dia Bertemu Dengan Siapa Itu Yang Dimaksud Dibalik Dibalik Tabir Illa Wahyan Aum Warra Jadi Ada Pembatas Antara Esensi Pencipta Dengan Esensi Makhluk Ada Pembatas Tapi Kemudian Sang Khalid Sendiri Ini Yang Kemudian Kontak Dengan Hambanya Tanpa Melalui Perantaraan Hanya Dibatasi Oleh Batas Batas Apa Itu Warra Hijab Ada Penghalang Tidak Beriksa Tetap Langsung Kenapa Karena Dimensi Allah Dan Dimensi Makhluk Itu Tidak Sama Seperti Itu Bang Jadi Terkait Dengan Sholat Allah Melahyukan Kepada Rasulullah Rasulullah Kemudian Diberi Tugas Untuk Mengajarkan Sholat Itu Niatnya Bacaannya Gerakannya Salat Kalian Seperti Mana Sebagaimana Kalian Melihat Aku Sholat Dan Ternyata Sholat Ini Memang Sudah Diajarkan Dan Diamalkan Oleh Para Nabi Termasuk Isus Gitu Bang Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Saya Balik Nanya Silahkan Silahkan Bang Tandi Masih Ada Pertanyaan Satu Lagi Disiapkan Pertanyaannya Buat Gurunda Sebelum Gurunda Bertanya Balik Silahkan Bang Bang Tandi Oke Baik Saya Rasa Pertanyaan Sudah Sangat Banyak Gantian Burundi Tidak Bapak Bila Pertanyaan Nanti Tanya Lagi Jawa Bahwa Ketika Umat Musa Itu Menerima Perintah Ibadah Itu Identik Cara Peribadatannya Mirip Dengan Muslim Namun Secara Secara Tertulis Musa Itu Tidak Menjelaskan Bagaimana Caranya Dia Menerima Perintah Itu Coba Buka Di Bible Itu Kesulit Yang Kita Menemukan Bagaimana Apa Dasarnya Sehingga Yahudi Melaksanakan Ibadah Di Sinagok Itu Mirip Dengan Muslim Ketika Kita Geser Sedikit Ketika Muhammad Tadi Penjelasan Pak Suma Ini Mengatakan Bahwa Menerima Perintah Sholat Itu Dibalik Tabir Yang Membuat Pertanyaan Besar Kalau Dibalik Tabir Ilmu Apa Yang Digunakan Muhammad Untuk Merekam Tata Cara Sholat Yang Diajarkan Oleh Tuhannya Karena Tidak Mungkin Sekonyang Itu Muhammad Mengetahui Tata Cara Sholat Yang Dipergakan Hari Ini Yang Berdiri Tegak Takbir Ruku Sujud Dengan Lengkap Dengan Baca Baca Apakah Itu Muncul Dari Pikiran Muhammad Sendiri Ataukah Memang Bisikan Tuhan Pada Saat Dihidratul Muntaha Karena Ada Dialog Di Awal Tadi Assalamualaikum Nabi Kemudian Muhammad Menjawab Jawabannya Gimana Kita Tidak Tau Apakah Jawabannya Waalaikumsalam Berarti Ada Dialog Selanjutnya Pasti Ada Interaksi Termasuk Pada Saat Pengajaran Tentang Tata Cara Sekian Silahkan Oke Baik Jadi Allah Memberikan Petunjuk Memberikan Ilham Terkait Itu Ya Jadi Ketika Diberikan Ilham Kemudian Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhiwassalam Dengan Ilham Itu Mampu Kemudian Melakukan Satu Rutinitas Ritual Yang Mala Rutinitas Ritual Itu Kemudian Menjadi Satu Kaidah Di Dalam Menjalankan Syariat Islam Yaitu Sholat Jadi Ketika Kemudian Dikatakan Sallu Kamara Itu Muni Usalli Berarti Allah Telah Mengilhamkan Kepada Rasulullah Dengan Tata Cara Demikian Bagaimana Cara Allah Kemudian Menyatakan Sholat Yang Harus Seperti Itu Kita Tidak Bisa Menjelaskan Sampai Sedetail Yang Anda Inginkan Kenapa Allah Yang memiliki Pekerjaan Untuk Mengajarkan Kepada Hambanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sehingga Rasulullah Kemudian Merekam Itu Dan Mempraktikkan Itu Dan Mengajarkan Itu Legalitasnya Jelas Kul Ikun Tung Tuh Bun Allah Jika Kalian Cinta Kepada Pencipta Langit Dan Terinci Gerakannya Bacaannya Dan Tampak Keraguan Sama Seperti Perintah Ibadah Kepada Nabi Musa Nabi Musa Punya Ritual Yesus Punya Ritual Siapa Yang Dicontohkan Yesus Musa Dengan Gerakan Gerakan Seperti Itu Berdiri Lalu Ruku Lalu Sujud Sampai Ke Lantai Itu Siapa Yang Dicontohkan Ini Pertanyaan Yang Seirama Tapi Enggak Usah Dijawab Ya Karena Itu Percuma Saya Giliran Saya Bertanya Satu Pertanyaan Dan Tolong Dikembangkan Dan Dicowab Dengan Jujur Se Intelektual Mungkin Ini Pertanyaan Yang Sangat Sederhana Dan Sering Saya Ajukan Kepada Teman Teman Kristen Tapi Mereka Rata Rata Hanya Membual Berdusta Melilit Lida Dan Seutuhnya Hanya Seperti Ular Kobra Yang Sedang Mendesis Pertanyaan Saya Bung Sebagai Ortodoks Yesus Mengaku Di dalam Matthius 15 Nomor 24 Aku Diutus Hanya Kepada Domba Artinya Domba Itu Adalah Bani Israel Yeremia 50 Nomor 17 Bani Israel Yeremia 23 Nomor 2 Nomor 3 Bani Israel Yeremia 31 Nomor 31 Sampai 36 Hanya Untuk Bani Israel Nah Yesus Mengaku Diutus Sorry Domba Itu Adalah Bani Israel Bani Yakub Domba Itu Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Bukan Yang Hilang Yang Sesat Dari Umat Israel Mau Ortodoks Mau Protestan Mau Katolik EGP Dengan Itu Semua Yang Jelas Yesus Mengaku Dia Diutus Hanya Kepada Domba Dari Bani Yakub Anda Ortodoks Saya Mau Tanya Anda Anda Melakukan Ritual Ritual Yang Dilakukan Oleh Yesus Apa Legalitasnya Sementara Anda Orang Indonesia Anda Bukan Bani Israel Silahkan Yang Pertama Apakah Anda Mengenal Toko Di Siranabawiyah Yang Tadkalah Paman Muhammad Menuju Ke Daerah Utara Utara Bagian Timur Sedikit Tepatnya Tepatnya Ke Yaman Melakukan Perjalanan Bersama Rombongan Khalifah Berdagang Dengan Seorang Israel Bangsa Israel Yang Mengatakan Bahwa Kelak Cucumu Ini Akan Menjadi Bangsa Memiliki Umat Dan Memiliki Bangsa Yang Besar Kira-kira Tepatnya Mengumum Ini Menyampaikan Bahwa Kelak Cucumu Ini Punya Umat Punya Pengikut Yang Besar Toko Itu Adalah Kristen Ortodok Yang Mendiami Syria Hari Ini Lalu Kemudian Ajaran Ortodok Itu Tidak Hanya Sampai Saja Di Daerah Timur Tengah Tetapi Ketika Perjalanan Masuk Pemusantara Setelah Para Pengusaha Pengusaha Gujarat Menyebarkan Islam Di Kerajaan Kerajaan Di Aceh Samudera Pasai Lalu Masuk Tentara Setelah Itu Ada Penjajah Masuk Membawa Gospel Glory Dan Gol Lalu Kemudian Masuk Juga Sekte-sekte Pemahaman Ortodok Sehingga Sebagian Orang Nusantara Saat Itu Yang Kesulitan Menerima Islam Itu Merasa Yaman Dengan Pemahaman Ortodok Nah Ketika Ortodok Dari Syria Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Utusan Lalu Kemudian Islam Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Nabi Maka Saya Yakin Ada Titik Temunya Tetapi Kalau Pertanyaan Tadi Kenapa Kalian Meyakini Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Sementara Dia Hanya Berada Di Israel Kemudian Musa Diberikan Diberikan Kemudian Kitab Itu Hanya Untuk Israel Kemudian Anda Orang Indonesia Mengikutinya Maka Saya Mengatakan Bahwa Ini Bagian Dari Perjalanan Sejarah Sehingga Tidak Bisa Disalahkan Oleh Orang Yang Berpahaman Hari Ini Yang Ada Yang Masih Berpahaman Pagan Misalnya Yang Dalam Islam Pun Masih Ada Yang Sedikit Sedikit Mencampurkan Ajarannya Dengan Budaya Hindu Dan Sebagainya Nah Yang Saya Maksud Dari Pernyataan Saya Ini Adalah Gimana Pak Saya Menanti Menanti Sebuah Jawaban Oke Nah Apa Sehingga Jangan Kemudian Menyalahkan Kita Kalau Lalu Kemudian Mendiskreditkan Bahwa Itu Nusa Dan Hanya Untuk Orang Israel Kalau Dalam Proses Perjalanan Manusia Untuk Mencari Kebenaran Lalu Kemudian Hanya Dibatasi Bahwa Itu Hanya Milik Si A Bukankah Kita Juga Inal Ciptaan Tuhan Apakah Dengan Itu Kita Mencoba Memparsyalkan Tuhan Bahwa Tuhan Hanya Berlaku Kepada Orang Israel Tidak Berlaku Kepada Orang Indonesia Sehingga Pertanyaan Sudurkan Itu Cukup Mendiskreditkan Umat Manusia Terima kasih Untuk Sentara Iya Baik Jadi Data Dalil Sudah Jelas Pengakuan Yesus Konon Ceritanya Di dalam Kitab Sudara Itu Dari Mulut Yesus Sendiri Yang Mengaku Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Yang Sesat Dari Umat Israel Jadi Ada Kata Mono Di Sana Dalam Bahasa Yunani Jadi Mungkin Sudara Perlu Membedakan Dulu Antara Yahudi Ortodoks Dan Kristen Ortodoks Kalau Yang Anda Maksud Tadi Itu Yang Arah Ke Yaman Itu Yahudi Ortodoks Bukan Kristen Kita Itu Berbeda Nah Kemudian Ketika Kita Berbicara Agama Yahudi Dalam Hal ini Ortodoks Yahudi Atau Yahudi Ortodoks Dimana Ini Adalah Sebuah Cambang Dari Agama Tradisional Milik Yahudi Yang Kemudian Membuka Diri Ada Yang Sifatnya Modernitas Atau Sekularisasi Itulah Sumber Salah Satu Sumber Dari Gereja Ortodoks Yang Ada Sekarang Yang Orientalis Dan Seterusnya Nah Yang Kita Bahas Disini Adalah Pertanyaan Saya Yang Satu Itu Anda Orang Indonesia Bukan Bani Israel Mau Dia Ortodoks Apapun Keidahnya Itu Itu Tidak Ada Benang Merah Kepada Yesus Karena Yesus Mengaku Hanya Diutus Kepada Domba Domba Ini Bani Yaakub Aku Diutus Hanya Kepada Domba Hanya Diutus Kepada Bani Yaakub Bahkan Kalau Kita Lihat Secara Histori Dengan Sudut Pandang Bibel Dikatakan Bahwa Ketika Ada Seorang Perempuan Kanaan Atau Seorang Wanita Kanaan Atau Seorang Samaria Dan Seterusnya Yang Percaya Kepada Yesus Sesaman Percaya Kepada Yesus Jadi Dia menang Dua Percaya Kepada Yesus Yang kedua Sesaman Dengan Yesus Berjumpa Dengan Yesus Berkomunikasi Langsung Dengan Yesus Tuan Kata Wanita Itu Mohon Sembuhkan Anakku Apa Kata Yesus Tidak Patut Roti Diberikan Kepada Buguk Roti Yang Disiapkan Kepada Anak Diberikan Kepada Anak Disini Apa Bani Yaakub Yesus Datang Untuk Bani Yaakub Disiapkan Untuk Bani Yaakub Tidak Cocok Tidak Pantas Diberikan Kepada Guguk Non Yahudi Tidak Pantas Apakah Wanita Itu Benar Tuan Tapi Bukankah Guguk Makan Sampah Yang Jatuh Dari Meja Tuan Ya Apakah Yesus Menolak Yaak Tidak Yesus Mengiakan Benar Iman Begitu Kamu Mengaku Guguk Pemakan Sampah Dari Bani Israel Kata Yesus Benar Iman Jadilah Seperti Apa Yang Engkau Inginkan Wahai Ibu Apa Yang terjadi Anaknya Sembuh Orang Yang Sesaman Yesus Pun Beriman Kepada Yesus Pun Stempel Dijidat Diberikan Oleh Yesus Hanya Disebut Sebagai Guguk Apalagi Yang Ortodoks Ortodoks Yang Muncul Belakangan Ini Makanya Saya katakan Kepada Saudara Mose Indah Apapun Gerakan Sholat Anda TV Yang Anda Lakukan Dan Apapun Itu Yang Anda Coba Uraikan Tentang Agama Anda Itu Tidak Ada Benang Merah Kepada Yesus Sangat Disayangkan Jadi Ibarat Ada Sebuah Kampus Ada Sebuah Kampus Murid Mahasiswanya Menggunakan Alma mater Merah Mata Pelajarannya Olahraga Matematika Fisika Dan Seterusnya Kemudian Ada Sekelompok Orang Di Luar Kampus Juga Maka Baju Alma mater Warna Merah Belajar Matematika Fisika Dan Seterusnya Tetapi Tidak Terdaftar Di Kampus Itu Sepintar Apapun Dia Secantih Apapun Dia Melakukan Suatu Gerakan Gerakan Yang Sama Dengan Mahasiswa Yang Ada Dalam Kampus Dia Tidak Tidak Pernah Ikut Ujian Dan Dia Tidak Pernah Akan Dapat Mendapatkan Ijasa Itulah Ortodoks Tidak Akan Pernah Mendapatkan Pengakuan Dari Yesus Sebab Yesus Hanya Diutus Kepada Domba Atau Bani Israel Ini Menyedihkan Menyedihkan Ya Tapi Mana Tahu Anda Punya Ilmu Yang Bisa Anda Uraikan Disini Bahwa Ada Ortodoks Dengan Yesus Itu Ada Kesinambungan Coba Anda Tunjukkan Saya Silahkan Ada Dalam Ortodoks Itu Itu Masih Ada Sekte Nah Salah Satu Sekte Ortodoks Yang Ada Nusantara Ini Walaupun Sangat Kecil Itu Meyakini Bahwa Yesus Itu Utusan Itu Satu Yang Kedua Tidak Kemudian Menjadi Dogma Di Dalam Sekte Ortodoks Yang Sebagian Ada Di Nusantara Ini Konseptualitas Sehingga Memang Ketika Tadi Pertanyaan Awal Mengapa Engkau Masih Mengikuti Yesus Lalu Kemudian Yesus Itu Hanya Diturunkan Di Bani Israel Maka Saya Mencoba Membenturkan Makhluk Semua Makhluk Itu Adalah Ciptaanku Tadkala Kami Meyakini Bahwa Yesus Itu Adalah Tentu Kusan Bukankah Itu Ada Kesamaan Dengan Teman-teman Muslim Jangan 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 Kemudian Didiskreditkan Bahwa Tetap Kalian Tetap Kalian Salah Karena Konsep Ortodoks Syria Itu Karena Masih ada Hubungan Tali Persaudaraan Dengan Bangsa Arab Itu Memahami Bahwa Ada Sebuah Ada Ada Maha Yang Besar Ada Maha Yang Mengatur Dunia Ini Lalu Kemudian Menurunkan Perwakilannya Dalam Bentuk Wali Nabi Dan Rasul Memahaman Ortodoks Syria Itu Dalam Sekter Tertentu Mengatakan Bahwa Yesus Christ Itu Adalah Utusan Cuman Di Dalam Peribadatan Peribadatan Itu Memang Jauh Berbeda Dengan Pertama Berbeda Dengan Yahudah Bangsa Israel Berbeda Dengan Protesta Katolik Advent Juga Tentu Berbeda Dengan Islam Tetapi Dalam Konsep Ketauhidan Menurut Bahasa Islam Itu Ada Kemiripan Hanya Persoalan Furuk Saja Ini Persoalan Syariat Saja Yang Berbeda Seperti Dengan Islam Tetapi Yang Saya Ingin Katakan Apakah Memang Kami Tidak Memiliki Setitik Ruang Yang Kecil Atas Surga Yang Disediakan Tuhan Di Hari Kemudian Ketika Kami Mengimani Bahwa Yesus Itu Adalah Keputusan Dan Yesus Punya Bapak Cukup Dulu Kali Pak Kayaknya Tidak Pake Data Iya Narasinya Membingungkan Lanjut Guruda Sekali Lagi Bang Saya Ngerti Tentang Kristen Ortodoks Itu Mereka Juga Punya Ibadah Mereka Juga Maghrib Mereka Juga Zuhur Saat Tutsadi Saat Tutsis Dan Seterusnya Saya Paham Tentang Ortodoks Saya Ngerti Tetapi Semirip Mirip Dengan Islam Kemudian Ortodoks Syria Itu Kita Harus Tahu Akarnya Dulu Akarnya Yang Harus Kita Tahu Ortodoks Syria Mungkin Disana Juga Adalah Pecahan Dari Ortodoks Yahudi Lalu Kemudian Mengajarkan Pola Yang Ada Di Dalam Kejadian 17 Adalah Non Yahudi Yang Hidup Di Tengah Tengah Orang Yahudi Mereka Harus Tunduk Kepada Hukum Taurat Itu Harus Dipahami Dulu Kita Di Indonesia Teman Teman Ortodoks Yang Ada Di Indonesia Pertama Bukan Orang Syria Bukan Pecahan Dari Ortodoks Yahudi Bukan Hidup Di Tengah Tengah Orang Yahudi Lalu Apa Dasarnya Kemudian Nah Ini Dia Ketika Kemudian Yesus Mengatakan Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Dari Bani Israel Al Quran Juga Merasikan Tentang Sosok Manusia Yang Kami Sebut Nabi Isa Wa Iskala Isa Bunuh Maryam Ya Bani Israel Ini Rasulullah Ilaikum Aku Diutus Hanya Kepada Kalian Wahai Bani Israel Dan Rasulullah Tidak Pernah Melakukan Penelitian Tentang Itu Tahu Tahu Di Akhir Zaman Sekarang Ini Kita Membaca Bibel Matus 15 Nomor 24 Itu Yesus Mengaku Betul Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Sesat Dari Bani Israel Saja Al Quran Menarasikan Nabi Isa Untuk Bani Israel Kami Beriman Yesus Hanya Untuk Bani Israel Anda Tidak Beriman Ini Payah Ini Bang Nah Kami Mati Islam Tidak Sekeimanan Kami Kami Tidak Beriman Kepada Sosok Yang Datang Tanpa Ayah Yang Datang Mengajarkan Bani Israel Kembali Kepada Hukum Tora Dimana Ulayan Untayan Apa Yang Termaktub Terhadap Pesan Pesan Beliau Kepada Bani Israel Kami Sebut Dengan Hikmat Injil Muatannya Cakupannya Adalah Dimensi Tora Tidak Pernah Dimensi Filipi Dimensi Roma Galatia Itu Tidak Pernah Tapi Dimensi Pengajaran Yesus Muatan Dan Cakupannya Adalah Taurat Itu Yang Kami Imani Lagi-lagi Di zaman Sekarang Kami Belajar Bibel Ternyata Yesus Memang Tidak Mengajarkan Perjanjian Baru Yesus Disibukkan Dengan Kitab Peran Nabi Disibukkan Di sinagoge Beliau Pada hari Sabah Di tempat Kelahirannya Mengajarkan Kitab Nabi Yesaya Dan Seterusnya Taurat Masmur Dan Seterusnya Tidak Pernah Mengajarkan Surah Surah Paulus Gitu Bang Lalu Kemudian Ketika Kami Mau Tidak Mau Harus Beriman Bahwa Memang Bagi Bani Israel Bersai Pilihan Tuhan Pada Masanya Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Ini Ma'akum Aku Pencipta Langit Dan Bumi Bersama Dengan Bani Israel Hanya Bani Israel Pada Masanya Yang Di luar Bani Israel Dianggap Abu Dasara Termasuk Wanita Tadi Yang Disebut Guguk Dan Seterusnya Nah Yang Jadi Permasalahan Sekarang Adalah Umat Islam Beriman Kepada Okmun Tersebut Melalui Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Assalam Dimana Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Assalam Tatanan Pengutusannya Untuk Seluruh Umat Manusia Sedangkan Yesus Hanya Untuk Bani Israel Dan Saudara Saya Mengaku Sebagai Orang Yang Beriman Kepada Bani Israel Kepada Yesus Dan Mengaku Sebagai Pengikutnya Dan Seterusnya Dengan Sekte Ortodoks Tadi Sedangkan Kalau kita Berbicara Mengenai Sekte Ortodoks Jangankan Ortodoks Nasrani Pun Dikatakan Sebagai Bidat Di dalam Kisah Pararasu 24 Nomor 5 Jelas Sekali Paulus Ini Dikatakan Sebagai Tokoh Dari Agama Nasrani Bukan Ortodoks Tapi Nasrani Itu Paulus Tetapi Kalau Yahudi Pada Masa Itu Mengutuk Beliau Bahkan Kalau Anda Jeli Membaca Di dalam Kejadian Eh sorry Kisah Pararasu 21 Nomor 21 Seterusnya Sampai Nomor 25 Disitu Saudara Bisa 27 27 21 Anda Baca Satu Perikop Disitu Paulus Bertobat Dalam Mengajarkan Ajaran Kristen Bertobat Dia Tidak Lagi Mengajarkan Ajaran Kristen Di Data Data Yang Ada Di Kisah Pararasu 21 Tersebut Beliau Bertobat Beliau Ditahirkan Beliau Kemudian Memotong Kurban Pertobatan Pada Saat Itu Nah Ini Dia Artinya Ya Sekali Lagi Ada Tidak Legalitas Yesus Kepada Ortodoks Indonesia Demikian Pak Tandi Pak Tandi Pak Tandi Pak Tandi Otin Yang Di bawah Tolong Typing Ya Pengen Naik Gitu Biar Ada Yang Bantuin Pak Tandi Pak Tandi Monitor Pak Tandi Monitor Pak Tandi Ya Diskusinya Kita Pak Data Ya Pak Ya Jangan Pak Narasi Aja Oke Ini kan Gini Loh Ini Ini kan Boleh Kita Bertanya Kepada Teman Teman Siapa Tahu Misalnya Siapa Tahu Kita Ada Namanya Kita Manusia Free Will Bisa Kemudian Bergeser Ke Depan Ke Belakang Ke Kir Ke Kanan Ya Kan Jadi Jangan Menanyakan Orang Yang Bisa Kepasitas Nah Maksud saya Gini Loh Ini kan Tadi Pak Suma Ini Sudah Mempertanyakan Tentang Eksistensi Beberapa Aliran Dalam Kristian Misalnya Ortodoks Nah Konsep Ortodoks Itu kan Jelas Itu Menganggap Yesus Keras Sebagai Utusan Nah Sekarang Saya ingin Mempertanyakan Eksistensi Sebuah Keyakinan Yang Pernah Diturunkan Tuhan Tuhan Pencipta Apakah Biarpun Teman-teman Muslim Tidak Mengakui Kristian Ortodoks Itu Tetapi Saya ingin Mempertanyakan Apakah Memang Tidak Ada Ruangnya Ruang Ruang Dalam Kebenaran Terhadap Sebuah Keyakinan Yang Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Esa Kemudian Yesus Ketika Di hari Penghakiman Kelak Ya kan Yang pertama Yang kedua Bukankah Dalam Ajaran Muslim Juga Misalnya Kita Lihat Di Al-Maida Ayat 5 Itu Itu Disana Berbunyi Boleh Muslim Menikah Kepada Ahli Kitab Ahli Kitab Itu Apakah Dia Yahudi Atau Nasarah Nasarah Yang Betul Betul Nasarah Bukan Kristen Itu Catatan Karis Besarnya Ada Kalau Ada Pengakuan Dengan Ahli Kitab Jika Boleh Menikah Dengan Ahli Kitab Berarti Memang Ada Ruang Yang Dimana Diberikan Kepada Sekte Sekte Yang Memang Masih Menjaga Orisinal Orisinal Agama Yang Pernah Diturunkan Kepada Mereka Kira-kira Bagaimana Pendangannya Pak Sumo Terima kasih Oke Masih noise Tempat saya Dindalif Teman-teman Yang Lain Ya Kalau Sambil Bicara Ketimpa Aman Oke Oke Jadi Memang Di dalam Al-Quran Al-Karim Diterangkan Dalam Surah Al-Ma'idah Disitu Allah Subhanahu Wata'ala Menerangkan Makanan Sembilian Orang-orang Yang Diberi Al-Kitab Itu Halal Bagimu Dan Makanan Kamu Halal Pula Bagi Mereka Dan Dihalalkan Mengawini Wanita-wanita Yang Menjaga Kehormatan Di Antara Orang-orang Yang Diberi Al-Kitab Sebelum Kamu Nah Sekarang Permasalahannya Siapa Yang Diberi Al-Kitab Dan Mana Al-Kitab Itu Al-Kitab Yang Dimaksud Disini Adalah Kitab Yang Diberikan Allah Kepada Nabi Musa Kepada Nabi Daud Dan Juga Kepada Nabi Isa Al-Islam Ortodoks Apalagi Yang Ada Di Indonesia Khusususnya Kalau Ortodoks Yang Ada Di Luar Sanakan Memang Mengaku Kita Percaya Mereka Mengaku Adanya Nabi Isa Al-Islam Isa Al-Masih Kalau Mereka Menyebutnya Sama Seperti Al-Quran Tetapi Kitab Yang Mereka Gunakan Ini Kitab Karena Sandaran Al-Quran Kemudian Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 5 Itu Merujuk Kepada Kitab Makanan Sembelihan Orang-orang Yang Diberi Al-Kitab Bukan Kepada Mereka Yang Menyebut Diri Mereka Sebagai Ahli Kitab Bukan Tapi Yang Benar Benar Diberikan Al-Kitab Kode Mereka Sedangkan Selepas Nabi Musa Al-Kitab Kita Tidak Punya Data Akurat Bagaimana Kemudian Bibel Ini Adalah Murni Al-Kitab Atau Al-Kitab Ini Sudah Tidak Murni Lagi Selayaknya Apa Yang Diterima Oleh Nabi Musa Nabi Daud Nabi Isa Al-Kitab Dengan Demikian Maka Tidak Pantas Lagi Umat Islam Menikah Dengan Orang-orang Yang Mengklaim Dirinya Sebagai Ahli Kitab Tetapi Tidak Memiliki Al-Kitab Nah Lalu Kemudian Kenapa Hal ini Bisa Terjadi Karena Itu Tadi Tadi Siang Saya Sudah Menjelaskan Kepada Teman Kita Umat Islam Yang Lain Umat Kristen Yang Lain Bahwasanya Di Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 78 Disitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kepada Kami Umat Islam Bahwasanya Ada Sekelompok Orang Di antara Mereka Ada Yang Buta Huruf Tidak Mengerti Tentang Kitab Taurat Kecuali Hanya Berangan Angan Dan Mereka Hanya Menduga Duga Lalu Allah Mengatakan tertulis di dalam Taurat tentang aku bahwa mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga ternyata setelah dicari di dalam Taurat data mesias mati dan bangkit pada hari ketiga itu tidak ada dengan kata lain Bible yang dipegang oleh orang Kristen bukan Alkitab dengan demikian mereka yang mengaku ortodoks bukanlah ahli kitab Oke mungkin seperti itu Bang jadi kami tidak pernah menganggap ortodoks atau apapun wajah masyarakatnya atau sekpenya itu sebagai ahli kitab kalau mengaku sebagai pengikut ahli kitab mungkin tetapi kalau pemilik daripada kitab yang diwahyukan oleh Allah berupa Alkitab kepada Nabi Musa Nabi Daud dan juga Nabi Isa 100% kami tidak percaya itu makanya Alquran menarasikan satu menit mohon izin Alquran menarasikan dengan sangat jelas lakada kafaralladina kalu innallahu wal masyik wabudu Maryam sungguh telah kapir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah almasi putera Maryam itu mungkin ortodoks tidak masuk ke situ tidak masuk ke sana tetapi ahli kitab dikatakan oleh Allah ya ahlal kitab kadaja akum rasulullah yubayyinulakum kathiram mimma kuntum tukfuna minal kitab wa ya'afuna angkathir jadi Rasulullah Muhammad SAW membawa Alquranul Karim menjelaskan isi kitab yang disembunyikan oleh para ahli kitab sebagian dijelaskan sebagian tidak dijelaskan lalu Allah mengatakan sungguh telah datang kepada mucahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan yaitu Alquran lalu perintah Allah yahdi bihilla manitta ma'arituanahu subulan salam barang siapa yang ingin selamat kata Allah maka ikuti Alquran karena Alquran memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada keselamatan hanya dengan Alquran kemudian kata Allah wa yukh arijuhu minas zulumati ilal nur biizni wa yahdihim ila sirati mustaqim dengan Alquran Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus jadi jangankan ortodoks ahli kitab yang tulen dalam hal ini Bani Yaqub Bani Israel itu diminta oleh Allah untuk berbondong-bondong semuanya menuju kepada Alquran tinggalkan masa lampau tinggalkan yang sudah bercampur aduk dengan tangan-tangan manusia demikian iya sebelum lanjut ya saya sapa dulu yang baru naik edukris ini Kristen apa itu tidak ada ahli kitab ya sudah enggak ada lagi ada kalau sebentar hostnya lagi nanya itu Pak edukris maaf dari Kristen apa dari Islam ya terima kasih saya dari Kristen Oke baik-baik ya lanjut lanjut Oke saya ulang ya kalau penjelas ini ini sebuah ini kemudian mau tetap artinya bahwa ahli kitab yang menurut Alquran Islam itu sudah enggak ada bagaimana pandangannya itu iya ahli kitab masih ada bung alkitab yang tidak ada ya ahli kitab itu keturunan Nabi Musa alaihissalam mereka ahli kitab diantaranya orang Farisi orang Saduqi mereka itu adalah ahli kitab keturunan israel Yahuda mereka ahli kitab orang-orang lewi mereka ahli kitab keturunan benyamin mereka ahli kitab tapi alkitab yang dimaksud ini adalah kitab yang didatangkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam mana kitab-kitab itu masih ada tak ada jadi jadi yang dipakai sekarang oleh Yahudi itu apa itu bukan kitab apa ya itu kitab tapi apa yang menjadi jaminan kemudian bahwa itu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam apakah dari Nabi Musa sampai ke Esra sampai kepada orang-orang yang hidup di abad pertama ada yang menghafal secara sanat mata rantainya sampai sifulan membacakan kesipulan sifulan membacakan selayaknya Alquran atau ada yang menuliskan dan singkat sekarang Yahudi itu apakah masih masih sebagai ahli kitab dalam pendangan teman-teman muslim iya mereka adalah ahli kitab oke keturunan daripada Bani Israel iya yang harus mereka pemilik kitab ulangan 30 ulangan 33 nomor 4 bahwa ortodok yang kami paham itu menggunakan PL bukan menggunakan apa itu Bang ya terima kasih perjanjian lama Pak iya sip iya iya dari dari Septuaginta yang diterjemahkan pada abad ketiga sebelum masehi ortodoks syurya itu berdirinya kapal saya tahu karena setahu saya sesudah skesma akbar tahun 1050-an itu ya baik gereja katolik maupun ortodoks timur itu masing-masing menganggap diri mereka sendiri sebagai satu-satunya pihak yang ortodoks sekaligus mereka juga bagian daripada katolik itu sendiri makanya ya jangan jangankan katolik jangankan ortodoks saya minta kemudian apapun sektenya pengakuan Yesusnya bahwa dia diutus kepada orang di luar Yahudi tapi data itu enggak ada gitu loh itu yang sangat disayangkan Yesus dalam mati 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya jangan ke bangsa lain ya itu dia masalahnya jadi agak berat kemudian ketika saudara menjalankan sebuah hukum sebuah syariat tetapi ya itu tadi tidak masuk dalam kampus karena tidak terdaftar sebagai mahasiswa melakoni menggunakan almamater menggunakan buku yang sama kurikulum yang sama jam kuliah yang sama tapi tidak ada namanya di dalam kampus tersebut ya saya rasa percuma gitu loh sia-sia perbuatan itu saya sia-sia karena tak akan pernah mendapatkan ijazah ortodok itu bang jadi kesimpulan saya gini ya ortodok timur itu setelah bentar bang kesimpulan saya gini iya silahkan dia dia bermula ke silakan silakan kekaisaran otoman itu di awal awal ke-19 nah itu dia kalau kan masih banyak nih saya yakin teman-teman kita 3.000 orang ini enggak tahu tahun tahun berapa tepatnya ketika berbicara abad ke-19 itu bang halo aduh gimana sih Bapak ini diskusinya kayaknya kurang semangat ini mungkin jaringan enggak perasaan pindah ke edukris dulu gimana iya jadi kalau berbicara abad-abad ke-19 berarti ortodoks yang anda maksud itu berbicara sekitar tahun 800-an Yesus datang di abad pertama mengatakan dirinya diutus hanya kepada dombo yang hilang dari Bani Israel inilah yang saya katakan mahasiswa yang tidak terdaftar di kampus tidak akan pernah lulus mendapatkan ijazah bang oke ada lagi mungkin terima kasih saudara Tandi mungkin kita bisa lanjut di sesi berikutnya di hari-hari berikutnya dengan materi dan sajian yang berbeda mungkin dari teman Kristen yang lain silakan dengan tema yang berbeda supaya tidak menonton kita biar materi-materi keilmuan kita bertambah edukasi bisa makin jelas diantara anak bangsa silakan siap berundah kita sampai dulu edukris halo selamat malam host selamat malam maaf edukris mau memilih tema atau bagaimana lanjut aja ada yang mau ditanggapi dari pemaparan ini saya hanya mau menanggapi oh iya mau menanggapi ya silakan nah yang pertama itu tanggapan saya saya ingin penjelasan dulu ketika bang suma mengatakan Yesus hanya diutus ke Bani Israel itu landasan yang digunakan itu yang mana apakah ayat-ayat yang tadi disebut misalnya perkataan-perkataan Yesus di dalam Matius dalam apa dalam kitab yang kami pakai atau landasannya dari Al-Quran itu dulu saya ingin tanya itu dulu bang silakan bang landasannya dulu baik siap siap makasih bang atas pertanyaannya jadi kalau di Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel dan juga dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diberi tanda kenabian ya tanda kenabian dan kemudian tanda kenabian ini diperuntukkan untuk diperlihat kepada Bani Israel itu yang terjadi kemudian di dalam Al-Quran wa'isqalaihissabunamarihissabunumaryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum itu pernyataan Nabi Isa jadi dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel satu itu dalam Al-Quran nah matius 15 aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel jadi dua kitab ini mengajarkan bahwa oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel ini dari seorang perawan mengatakan dirinya diutus hanya untuk domba Israel saja silahkan bang Tandi bang Tandi tolong di mute dulu bang Tandi noise terima kasih bang berarti anda mengatakan anda mendasarkan statement ini berdasarkan ayat Quran dan ayat dalam Injil Matius yes ok bagaimana kalau saya meminta supaya anda pilih salah satu baik soalnya begini kalau anda bicara dari ayat Babel berarti saya berasumsi anda harus menerima seluruh ayat Babel yang kami punya dan saya akan menjelaskan ok baik bagaimana ok kita bicara ayat Babel aja nggak usah buka Al-Quran iya betul karena kalau berbicara mengenai Al-Quran Al-Quran menjelaskan in huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalalli bani israel hanya untuk bani israel saja Al-Quran jelas nah sekarang kalau Babel silahkan anda uraikan bahwa ada pengakuan Yesus untuk non-Israel ok anda membuka dari Matthew saat ini coba kita lihat dari ada juga misalnya Yohannes 10 ayat 16 iya dalam Yohannes 10 ayat 16 Yesus sendiri berkata ok iya ada domba-domba lain ok baik lalu yang berikutnya sebelum Yesus naik ke surga dia mengatakan pergilah beritakan izin jadikanlah semua bangsa menjadi murid semua bangsa ya berarti 28 iya 28 28 28 19 20 ya berarti kami memahami memang Yesus awalnya dihutus pada bani israel oke tapi kemudian ada domba-domba lain di luar bani israel dan kemudian Yesus pun memerintahkan para pengikutnya bahwa mereka harus memberitakan tentang dia kepada segala bangsa oke berarti tidak hanya terbatas bani israel lalu kemudian kisah rasul pasal 1 ayat 8 juga sama mulai dari Yerusalem Judea sampai ke ujung bumi silahkan oke baik yang pertama yang harus dipahami dulu terkait dengan domba jadi ketika Yesus berkata ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang 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 hai 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 gunan Bani Israel apa-apa keturunan Yaakob oke Iremia 23 nomor 2 nomor 3 sangat jelas disitu diterangkan bahwa yang disebut domba adalah mereka Bani Yaakob yang sudah tersebar ke penjuru mata angin nah Kenapa Yesus mengatakan kita simpulkan dulu domba adalah Bani Israel Apakah Bani Israel itu hanya ada di Yerusalem Apakah Bani Israel hanya ada di Yerusalem ternyata tidak domba itu adalah Bani Yaakob Apakah Bani Yaakob hanya ada di Yerusalem ternyata tidak Kenapa demikian karena Allah di dalam Yesus kelima sudah sangat jelas menerasikan bahwa dia membuat Bani Israel tersebar sampai penjuru muka bumi sepertiga dari panamu akan mati kena sampar dan mati keleparan di tengah-tengahmu sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu dan sepertiga akan kuhamburkan ke semua mata angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang untuk kalian wahai Bani Israel jadi Tuhan menghamburkan Bani Israel ke seluruh penjuru mata angin bahkan sampai ke Indonesia pun ada nah mereka yang di lu di Indonesia inilah yang disebut domba-domba yang ada di luar Bani Israel saya bacakan satu dalil Yaremia 23 nomor 2 sebab itu beginilah firman Tuhan Elo Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsa ku kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak bercerai-berai dan kamu tidak menjaganya maka ketahuilah aku akan membalaskan kepada perbuatan jahatmu demikianlah firman Tuhan jadi domba yang dimaksud disini adalah Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi ini yang anda harus pahami dan aku sendiri aku Tuhan dalam Yaremia 23 aku sendiri Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka jadi memang domba itu ada di luar Bani di luar Yerusalem di luar Palestine ada mereka lah yang kemudian di luar Yerusalem ketika dikatakan dalam Yohannes 10 nomor 16 ada lagi domba-dombaku yang lain yang yang bukan dari kandang ini domba-domba ini harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala makanya dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 nomor 19 sayangnya terjemahannya itu kemudian di pretelin oleh lembaga kitab Indonesia padahal kalau anda pelajari dengan baik di dalam Matius 28 nomor 29 disitu Yesus berbicara apa jadikanlah murid seluruh ras muridku di dalam original teksnya itu jelas seperti itu artinya yang sebenarnya Kenapa saya katakan demikian karena lembaga kitab Indonesia menginginkan pengajaran Bible Injil itu kepada semua makhluk sedangkan original teksnya adalah karena itu pergilah metetewu jadikanlah murid semua bangsa bangsa di sini ini adalah etnos etnos itu etnis jadi etnis ketika berbicara mengenai etnis berarti kelompok jadikanlah murid kelompok dari Pak jadikanlah murid semua kelompok muridku semua etnis muridku jadi muridku yang etnisnya etnit muridku yang sudah keluar dari Yerusalem jadikan dia sebagai muridku gitu seperti itu Bang ya jadi murid yang dimaksud Yesus yang mau dijadikan murid itu adalah domba dari Bani Yaakob keturunan dari Bani Yaakob yang harus dijadikan sebagai murid bukan dijadikan sebagai hamba terima kasih jadi matius 28 itu anda mengatakan 12 sub sebar Yes lalu mengatakan lembaga alkitab Indonesia salah menerjemahkan Yes bisa anda buka data yang bahasa Yunani lalu menjelaskannya saya ingin tahu silakan coba anda lihat di dalam kitab alkitab sabda milik anda alkitab sabda milik anda matis 28 jadikanlah disitu bahasa Yunaninya adalah metetewo metetewo itu terjemahan yang sebenarnya adalah jadikan murid jadi jadikan murid semua etnis muridku jelas itu jadikan murid semua etnis muridku sehingga data yang seharusnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat yang hilang dari Bani Israel sudah selaras dengan jadikan murid semua etnis muridku itu selaras selaras tapi kalau dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel lalu ada pengakuan pergilah ke seluruh bangsa jadikanlah semua bangsa menjadi murid tidak nyambung dia diutus hanya untuk Bani Israel kemudian dia perintahkan untuk ke seluruh bangsa itu kan tidak nyambung itu tapi kalau dikatakan jadikanlah murid semua etnis muridku itu baru betul etnis murid Yesus itu ada 12 etnis Benyamin Naddan Yosof Lewi Yehuda dan seterusnya ada 12 jadi etnis dari 12 inilah yang harus dijadikan murid karena Yesus diutus kepada Bani Israel menisahnya mana domba yang ada di Yerusalem dan Bani Israel yang ada di luar kandang yaitu yang di Indonesia yang ada di di Jepang yang ada di Indonesia di Amerika jadi Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana mereka yang harus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan kepada mereka dede demikian sekarang sekarang silakan kisah 1-8 bang bagaimana Chris Oh kisah 1-8 tolong jelaskan kalau itu beda seku yang terkebar yang dimaksud yang perintah ke ujung bumi Bang enggak Oke baik nah begini ketika kemudian Yesus diberitakan sampai ke ujung bumi beritanya harus tersampaikan itu betul tetapi kamu akan menerima kuasa karena roh kudus terus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi setelah saksinya sebagai apa saksi bersaksilah kalian bahwa Yesus itu hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel jangan menjadi saksi palsu dengan mengatakan Yesus itu untuk seluruh manusia jadilah saksi sesuai dengan kesaksian Yesus aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel itu baru saksi yang baik dari Bani Israel jadilah kalian saksi saksi sampai ke penghujung sampai ke ujung bumi dengan mengatakan Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel jangan jadi saksi palsu dengan mengatakan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia itu itu saksi saksi bohong itu saksi dusternya jadilah saksi yang benar aku diutus Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel itu baru saksi yang baik silakan kasih Bang tapi Abang dan suma belum bisa menunjukkan bahwa di kisah satu delapan itu merujuk kepada 12 suku yang dimaksud ke ujung bumi coba beli pertunjukan kepada kami bahwa dalam ayat itu bisa terlihat yang dikatakan pergi ke seluruh ujung bumi itu adalah kepada 12 suku Israel lalu satu lagi Markus 16 ayat 16 lalu ia berkata pergilah ke seluruh dunia beritakanlah injil kepada segala makhluk coba jelaskan apa itu segala makhluk Oke baik Oke baik jadi kalau ada perintah di dalam Markus 16-15 pergi ke seluruh seluruh dunia jadikanlah beritakanlah injil kepada seluruh makhluk Nah kalau saudara ketemu dengan manusia sampaikan kepada manusia Yesus diutus untuk Bani Israel ayam juga termasuk makhluk ketemu ayam Wahai ayam Yesus diutus hanya untuk Bani Israel ketemu sampi Wahai sampi Yesus diutus hanya untuk Bani Israel ketemu kambing Wahai kambing Yesus diutus hanya untuk Israel beritakan injil kepada seluruh makhluk bahwa Yesus datang diutus hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel jangan anda mengajarkan menjadi ajaran sesat ajaran pengakuan Yesus itu yang harus diajarkan ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel beritakan itu kepada seluruh makhluk sampai ke ujung bumi Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri dia diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel dah selesai ada belum bisa memperlihatkan bahwa teks-teks itu merujuk kepada dua belas suku tapi nggak apa-apa Nah misalnya kemudian di kitab Roma dikatakan baik Yahudi maupun Yunani ya Injil akan menyelamatkan mereka mereka jadi menurut Roma pasal satu ya Yahudi maupun Yunani akan diselamatkan melalui berita pada Injil itu artinya Injil itu berlaku untuk non-Yahudi juga silahkan Yes kan sudah di second sudah jawab tadi jangankan untuk non-Yahudi untuk ayam kambing sapi pun kalau dia bisa beriman nih andai mereka bisa beriman bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel mereka juga enggak bisa selesai sama sayang saja Sampai tidak bisa beriman kepada pemberitaan Injil yang demikian itu saya bacakan ayatnya Roma 16 mana sebab aku diutus hanya keyakinan Yesus berkata aku ye iya iya silahkan hebat ya Bang ini silahkan belas selesai sebab suruhnya hilang Bang di halo halo naikkan lagi halo 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 iya iya Halo ya Roma satu ayat-hala Roma satu ayat 16 sebab aku mempunyai ini keyakinan yang pokok dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani artinya juga orang Yunani Injil juga untuk orang Yunani Bang ya kan Bang Oke Oke pertanyaan saya Oke pertanyaan saya yang yang punya punya keyakinan ini siapa Roma 16 sebab aku mempunyai keyakinan yang koko dalam Injil ini siapa yang aku seperti ini Yesus bang saya jawab eh bang saya jawab sebentar aja jangan dipotong ya Bang siapa ya tadi kita sudah sepakat abang mau bicara ini dari kitab kami Oke kalau abang proses ini sudah saya bertanya yang mengaku aku mempunyai keyakinan yang mempunyai keyakinan yang mempunyai keyakinan disini siapa Bang iya aku mau jawab abang yang potong dulu aku udah bilang tadi di awal kita sudah sepakat kita akan berbicara tentang ayat-ayat yang tertulis dalam kitab kami sepakat nah memang kalau abang protes itu abang masanya tidak protes saya bertanya yang mengaku aku mempunyai keyakinan ini siapa ini tulisan Rasul Paulus Bang bukan 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 saya saya tidak tanya ini tulisan siapa saya tanya yang mempunyai keyakinan koko dalam Injil ini siapa Paulus Bang Hai kalu mawus-kalu ya ya Paulus Paulus memiliki keyakinan bahwa kekuatan Injil itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama dari Yahudi sampai kepada Yunani pengakuan Paulus kan Oke nah sekarang pengakuan Yesusnya yang mengatakan aku diutus untuk orang Yunani mana iya silakan kan Yesus mengaku diutus untuk orang Yahudi pengakuannya untuk orang Yunani mana suaranya kecil saudaraku ya Halo Bang tadi kawan kita pertanyaan saya juga didengar baik-baik iya tadi abang Yesus hanya untuk Bani Israel pengakuan Yesus untuk orang Yunani mana silakan ya dengar Bang ya ya kuping sangat tidak cocok dengan dengan pembodohan saya tidak cocok dengan kebohongan jadi setiap kuping saya mendengarkan kebohongan Lampis kemudian itu terdeteksi Bang tadi anda dengan dia meluksi sampai jenayah bicara panjang lebar kenapa ketika saya bicara anda potong-potong tenang anda banyak mengutap mengungkapkan kebohongan gitu loh belum selesai bicara Bagaimana anda bisa bilang itu bohong pahami seluruh lengkap Bang pertanyaan saya apa pertanyaan pertanyaan saya apa Yesus mengaku diutus untuk hanya Bani Israel mana pengakuan Yesus untuk Yunani apalagi untuk Indonesia makanya saya mau jawab makanya saya mau jawab Abang dengar dulu secara lengkap Bang jangan potong ya boleh Bang nah gini ya ini awal kita sudah sepakat kita akan berdiskusi berdasarkan Alkitab yang kami punya oke langsung langsung nah nah Alkitab yang kami punya kami memahami begini Bang kami percaya seluruh isi Alkitab itu saling melengkapi jadi kalau tadi Yesus katakan hanya untuk Bani Israel ya untuk Yahudi lalu Paulus mengatakan juga untuk Yunani kami percaya kedua-duanya gitu Bang jadi kalau Abang mau konsisten yang benar dua-duanya benar Bang lebih benar yang benar dua-duanya mengaku hanya untuk Yahudi Yesus mengaku hanya untuk Yahudi Paulus mengaku untuk Yunani juga yang mana yang benar dua-duanya benar rumah boleh saya bantu jawab kegepeng ya dua-duanya benar karena tadipun ayat-ayat ular kobra lah aduh anda framing anda framing ceritanya kalau diskusi jangan framing Anda mau disini aku menemani mono itu satu-satunya spesial untuk Yahudi Anda mengaku untuk Yunani juga apa siapa kata Paulus mana yang benar Yesus atau Paulus Hai bentar-bentar Bang Ben Gerunda aku masuk dikit ya Gerunda ya aku sebagai muslim yang favorit ini aku dikit silakan jadi maksud Paulus tuh begini loh kawan-kawan Kristen ya orang Yunani itu bisa selamat kalau mengikuti hukum yang diturunkan untuk orang Yahudi gitu loh ya itu itu udah paling pasti itu maksudnya Paulus itu jangan dibilang Injil tadi udah dijelaskan Yunani itu edukris nah buruna udah ngejelasin lagi gimana sih edukris ini gitu ya lanjut-lanjut ya jadi kenapa tidak bertentangan karena dari awal pun ayat-ayat yang saya sampaikan pun Bang Sumat tidak menunjukkan bahwa ada yang dimaksud itu 12 suku Israel saja di dalam eh Matius 29-28-920 kisah 1 ayat 8 itu tidak ada semua sekali menunjukkan itu bahwa hanya 12 suku termasuk kepada segala makhluk pun tidak ada namanya segala makhluk ya berarti segala bangsa segala suku tidak hanya 12 suku itu itu aja terima kasih tapi kalau anda pahami berbeda iya karena anda karena anda menggunakan Anda menggunakan terjemahan ter original teksnya tidak begitu bunyinya itu makanya saya minta anda buka segala makhluk anda buka Anda berbicara data tapi anda sendiri tidak buka data anda sendiri untuk tunjukkan ke saya saya tunjukkan jadikanlah murid dalam bahasa Yunani Matetewo Oke jadi menjadi murid siapa menjadi murid semua etnis muridku Bang matetewis dalam bahasa Udahnya menunjukkan murid tidak menunjukkan 12 suku Bang enggak ada istilah mat Hai etnis murid Yesus itu etnis mana aja di teks dalam bahasa Yunani itu abang ngerti bahasa Yunani ya bang abang ngerti bahasa Yunani ya setidaknya data yang ada dalam bibel itu saya ngerti apa abang berapa lama belajar bahasa Yunani bang Yunani koinnya mungkin 600 tahun lebih kalah Paulus berangkat berarti debat kusir ini terima kasih ya Bang ya debat kusir nenekmu kipar kamu dikak minta data mana Yesus mengaku hanya untuk domba yang hanya untuk yang masih umur 100 tahun kau sudah belajar 600 tahun itu namanya itu dia berarti akal anda ada sisi dimana akal anda berfungsi ada sisi akal anda itu berfungsi sekarang coba kita ketika berbicara mengenai hal-hal di luar bibel otak anda berfungsi ketika berbicara hal-hal bibel otak anda jungsang langsung dapat ada apa dengan bibel begitu ketat ke iblis telah mencoba anda telah menjerahkan anda dengan bibel saya tanya kepada saudara kan Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat israel dalil ada Matius 15-24 saya tanya mana dalil pengakuan Yesus untuk orang Yunani apa yang anda sajikan surat Paulus ulas ular muda anda ular kobra kita buka ya Bang Matius 28 ayat 19 tadi ya Bang ya lah Allah walaiku wa ta'illah bila matius 28 ayat 19 ya saya suruh saya buka anda suruh saya buka Alkitab Sabda ya ya oke silahkan matius 28 ayat 19 siap-siap istilah matete usate itu ya ya itu conj conj 300 ya 300 apa yang dikatakan 300 ya apa bahasanya maksud saya anda paham nggak tentang tentang renmarnya Yunani ini Bang aku 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 satu kata matetau itu saja itu terjemahan indonesianya dua dan tak terpisah dua kata itu jadikanlah muridku semua pas etnos Oke coba anda perhatikan itu makanya kalau dikatakan jadikanlah murid semua etnis muridku cocok dengan pengakuan Yesus bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari yang seset dari Bani Israel kata mana yang menunjukkan 12 suku Bang kata mana yang menunjukkan 12 suku disitu Bang etnis etnis itu etnos Bang tidak menunjukkan gini gini mungkin edukris bu enggak ngerti bagaimana Yahudi itu menggunakan bahasanya gitu jadi Yahudi itu kalau menggunakan kata am lalu kemudian ditambahkan mem menjadi amim itu artinya segala bangsa Yahudi tapi kalau menggunakan kata goy lalu kemudian ditambahkan mem menjadi goyim itu artinya segala bangsa non Yahudi ini cek 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 nah situ kan misalnya kita iya iya makanya kita lihat dari Yahudinya dulu gitu kita lihat contohnya misalnya dikeluaran 1980 keluaran 19 nomor 8 seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan apakah seluruh bangsa termasuk dengan Yunani dan Amerika kan tidak kan gitu nanti ada lagi misalnya disini Yesus 10 Yesus 10 juga itu ada segala bangsa itu kan merujuknya ke Israel Israel lagi gitu loh jadi disini benar Gurunda segala bangsa disana masuknya ke bangsa yang 12 suku Israel oke oke keluaran 19 nomor 8 gitu loh ini loh bang abang-abang apalagi Alkitab itu satu kata yang sama aja ketika dia berada di ayat yang berbeda maknanya bisa berbeda Bang oke tergantung konteksnya Bang contoh aku kasih contoh Abang baca di Alkitab itu ada kata singa ya kata singa itu bisa tiga artinya Bang singa itu kalau lihat konteks yang satu bisa berarti iblis mengaum-aum seperti singa singa yang lain bisa menung arti Tuhan Yesus ketika konteksnya singa dari Yehuda singa yang satu lagi bisa berarti singa secara terlek binatang yang namanya singa Bang jadi istilah etnos itu jangan kalian pikir istilah yang sama dalam ayat-ayat yang berbeda itu maknanya harus sama itu aja pembelajaran buat kalian ya Makasih jadi nggak ada data Yesus mengaku diutus kepada seluruh manusia nggak ada data nggak ada kan nggak ada ya itu Bang ya sekarang gini Bang aku nanya dengan pembenaran saudara silakan iya nggak apa-apa kita beda ya di situ ya oke ya sekarang saya mau nanya Yesus diutus katanya berarti Yesus bukan Tuhan Yesus lebih rendah dari apa pertanyaan saya Abang bisa jelaskan dari konteks Yohannes ya dari ini ampah kan ambil Yohannes 17 E3 ya Bang ya biasanya ini mau dikit dulu ini aku ngeluarin data lagi ya aku ngeluarin data perhatikan di sini host minta tolong gedein dikit data apalagi Bang ini segala bangsa nah ini ya ini keluaran keluaran 19.8 kita lihat di sini seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan apakah Musa menyampaikan kepada bangsa Yunani bangsa Persia bangsa Mesir kan gitu ya masa gitu coba kita lihat di sini ya ini ini segala bangsa ini kita lihat nih betul Bang saya setuju data itu itu berarti bangsa-bangsa Israel bang setuju bang kita lihat disini dengar bahwa ya anu kal haam tuh kal segala haam bangsa elah kawan-kawan bang saya enggak selamat datang dikebenaran abang abang saya enggak nolak itu udah artinya gini lho Gurunda sesuai dengan yang tertulis edukris sesuai dengan asumsi misi enggak 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 dengar dulu bahwa asumsi dong dengar dulu bang udah-udah kalau saya dulu saya setuju udah setuju guruda lanjut guruda saya setuju itu tapi yang di perjanjian baru konteksnya berbeda bahwa lagi matius 28 itu konteksnya berbeda ya makanya saya sudah bilang tadi coba aku membuka loh kalau kalau konteksnya berbeda matius 1524 buat apa buat apa matius 1524 hehehe lah aku ajarin aku udah ajarin kalian satu kata yang sama belum tentu punya arti yang sama udah udah kasih contoh tadi katanya silahkan contoh katanya saya udah kasih baik-baik contoh singa 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 dalam ayat satu ayat dikatakan seperti singa yang mengaum-aum itu artinya iblis disitu Bang ayat mana ayat mana sebentar ya Abang buka ya Oh iya mau ya perasan tadi gue bawa ini ini bukan tafsir deh kalau gua burungnya dikit ya aku yang silakan silakan ngelapa eh sukron coba pengen tau singa singa yang mengaum-aum itu dimana coba satu petrus 581 petrus 5 kita lihat lihat 8 1 petrus 58 sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum lo ini kan di ini kan bukan apa ya ini kan udah perumpamaan ini iblis diberapa makan dengan singa Iya jadi tulis ini Iya makanya saya bilang kalau abang enggak baca kalimatnya 6 abang bingung singa itu apa nah dalam ayatnya enggak 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 bingung karena disini di ayatnya sudah dijelaskan si iblis berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-aum Iya jadi maksudnya sebenarnya sebentar yang dimaksud singa itu siapa bang iblis ya iblis ya oke iya iblis coba terus bentar bang bentar ya kenapa bawa ayat yang udah ini gitu bentar bang nah kita lihat aja yang ulangan 33 misalnya ulangan 33 oke 20 misalnya ulangan 33 20 ulangan 33 20 serius ada singa di sana Atau sorry Asakim mati awal ya itu bolehlah 23 berapa tadi 33 20 ya coba baca bang ulangan 33 20 tentang Gat ia berkata terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gat seperti singa betina ia diam dan menengkam ya singa betina ini bukan iblis bang singa ini bang ya bukan iblis maksudnya jadi beda ya artinya disini ya bang ya loh ini kan memang perumpamaan ayatnya kalau yang kalau yang keluaran 9 ini gini-gini keluaran 19 8 sama mati 28 9 itu menggunakan kata yang sama merujuk kepada bangsa yang sama kalau ini kan memang tertulis singanya adalah istilah Oke gimana sih kalau nggak baca Apple to Apple Hakim 14 ayat 6 Hakim 14 ayat 6 pada waktu itu berkuasa Lord Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabik-cabiknya itu arti-artinya berlut Bang Hakim 14 ayat 6 yaudahlah kita ikuti cara main lu ya walaupun nggak nyambung ini dengan contoh yang gua bawakan pada waktu itu berkuasa Lord Tuhan atas dia sehingga singa itu cabik-cabiknya singa itu siapa Bang bukan iblis ya Bang singa itu singa beneran mana Bu Hakim 14 ayat 6 ayat 6 oke baca Bang pada waktu itu berkuasa Lord Tuhan sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya nah ini singanya seperti apa ini seperti bunga singa itu singa biasa Bang singa beneran binatang Bang oke lo yang tadi orang-orang yang tadi diperumpamakan seperti singa nggak oke lalu sekarang bahasa Indonesia abang tahu istilah dapat ya Bang ya abang tahu istilah bisa Bang artinya artinya edukris udah jangan kabur dulu edukris artinya semua yang lu bawakan singanya tetap singa tapi iblis jadi perumpamakan seperti singa sedangkan kata-kata yang gua bawa mengenai bangsa dan segala bangsa itu memang bener-bener tertulis segala bangsa enggak enggak bisa ditapsir-tapsir kemana-mana bedanya disitu ya sudah satu lagi satu nama yang sama dalam Alkitab bisa juga berbukukan orang yang sama jadi kamu harus tahu kaidat-kaidat melakukan Alkitab Bang kami disini Gurunda ini ya Gurunda tuh dia ngerti bahasa Ibrani gua ngerti bahasa Yunani dan gua ngerti enam kasus kata-kata benda bahasa Yunani lu mau ngajarin kami soal bahasa Biblikal yang ada memang kamu aja yang belajar ya udah coba sebutkan enam kasus kata benda Yunani satu udah yang berdua ya sekarang aku tiga ya sekarang empat ya lima anda nggak bisa buktikan bahwa etnos itu Anda belum bisa buktikan bahwa etnos itu merujuk kedua belas suku etnos itu udah apa aja tadi gua udah bawa keluaran 19 delapan Anda lari terlalu jauh yang nggak bisa counter ke sana bedanya 1500 terima itu kenyataannya bedanya 1500 500 tahun itu ayat Bos loh nggak apa-apa nggak apa-apa walaupun beda 1500 tapi kan Yesus tahu Musa Yesus tahu Musa beda ya Anda yang nggak ngerti malam terima sudah saatnya belajar menerima kenyataan itu Oh enggak enggak Anda enggak silahkan Gurunda silahkan Gurunda sinyalnya kayaknya Eikores saya bantu bacakan satu lagi ya sebenernya kalimatnya sangat jelas juga ini sama pun lagi sinyal Gurunda ini merah itu kan di Hakim-hakim 2026 disitu juga tertulis dengan jelas kemudian pergilah semua orang Israel yakni seluruh bangsa itu suhu sebut seluruh bangsa itu kembali kepada orang Israel gitu loh ini kitabmu makanya ketika Yesus mengatakan diutus hanya untuk doba yang hilang dari Bani Israel ketika kalimat bangsa atau apa-apa itu kembalinya kepada bangsa Israel di sini dikatakan jelas nih ya nih kemudian pergilah semua orang Israel yakni seluruh bangsa itu jadi tunjuk dong soalnya kita bingung ini ditunjukin kita bingung itu nih ya gini maksudnya Oke siap ya ya kemudian pergilah semua orang Israel yakni seluruh bangsa itu jadi seluruh bangsa itu kembali kepada orang Israel gitu loh ini kita mau jelas maksudnya sedang di bangsa itu kembali kepada kedua belas suku bangsa Israel gitu jangan selamat datang di kebenaran nyambungan mantap itu jadi itu untuk muslim yang dibawah ya penjelasan guruna sama statalif itu untuk meng-counter apa apa pemelencengan kata di mati 2819 sama Markus 1616 gitu lanjut silahkan gurunya teman-teman yang Kristen ya mereka bisa bukan kalau itu adalah semoga datang besok buku ya jadi jangan percaya mereka Allah hanya tangguh 16 itu palsu Meluk melulu ayo 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 hai 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 Oke kalau begitu kita kembalikan kepada Yesus saja dulu di dalam mati 1524 itu di situ Yesus mengaku diutus untuk siapa saudara edukris Anda enggak bisa pakai itu karena kami meyakini semua di dalam perjalanan baru paham Enggak 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 Anda percaya kepada Yesus atau tidak percayakan Nah sekarang terang saya enak makanya 15 nomor 24 sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-konsep Allah bagi Yesus mengaku dengan mulutnya di dalam Matius 15 nomor 24 aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel menurut anda Yesus mengaku berdasarkan Matius 15 ini untuk siapa saja jawab Hai boleh saya bantu jauh di Yesus bilang untuk Israel Paulus bilang juga untuk di luar Israel Israel kami memahami yang namanya firman Allah nih ya kami memahami yang namanya firman Allah bukan hanya sekedar kata-kata Yesus tetapi seluruh yang tertulis di dalam beralkitab kami itu itu kami percaya firman Allah tanpa salah biar paham Jangan paksa saya menafsirkan ayat Alkitab saya dengan paradigma kamu itu meskipun meskipun ada pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Yesus Anda mengatakan itu sama aja gitu Anda mengatakan Yesus kami mengatakan saling melengkapi paham ya jangan paksakan paradigma kami dengan paradigma yang sesat dari Bani Israel kerangka berpikir saya jangan kamu paksa memakai paradigma anda anda bungkus anda bawa pulang paradigma anda silahkan iman anda bungkus anda bawa pulang itu iman saudara sekarang kita deteksi akal anda ketika Matius 15-24 anda imani perkataan Yesus pertanyaan saya untuk akal anda wahai akalnya saudara Edi Cruz Apakah Yesus ketika berkata aku diutus hanya hanya mono dalam bahasa Yunani hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel disitu juga untuk Bani Yunani jawab saya sudah bilang tadi Kau pun mau pakai Yesus Yesus bilang lain lalu anda menafsirkannya lainnya itu penafsiran tapi yang pasti yang tertulis kata-kata lalu anda menjelaskan domba lain itu tetapi saya yang mentafsirkan anda mau menafsirkan domba lain itu itu tetapi anda yang mentafsirkan Hai unggung domba itu dari istri tetapi orang Israel tidak ada domba di luar Bani Israel yang disebut domba itu Bani Yaakob Hai dan ini saya sudah kasih domba lain Hai domba lain itu maksudnya domba yang tidak bertemu Yesus Bani Israel yang tidak bertemu Yesus Yohannes 10 nomor 16 terkait dengan Bani Israel yang luar Yerusalem mana dalilnya domba lain itu penjelasan kamu itu mana dalilnya ayatnya mana tentang domba lain itu seperti itu mau jadi oke 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 baik ayo berarti 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 anda tidak mendapatkan pendengar perkataan saya dengan baik dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba ku dari segala negeri kemana aku mencerobai meraikan mereka ini aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba ku pertanyaan saya kepada saudara apakah Bani Israel hanya berkumpul di Yerusalem jawab atau berserak ke seluruh penjuru bumi jawab ayatnya dimana itu coba buka dulu kita baca dulu saya laca dulu Iremia 23 nomor tiga nah inilah kalian Iremia 50 nomor 17 Eko inilah kalian inilah kalian ini kitabnya Yahudi 1000 kalau bicara domba yang lain Coba kepada juga ayat itu ayat domba yang lain itu dari perikocsnya jangan buru-buru lari jauh Bang bebelik komit... KKKKK k supervisor yang dimaksud domba itu adalah Bani Yaakub Israel adalah domba yang berjara-jara-jara lain Abang buka dulu domba lain ayat mana itu Bang domba lain itu dimana tuh domba lain Yeremia 50 nomor 17 Israel domba lain Yohannes 10 ayat 16 inilah yang disebut ular kobra Yohannes 10 ayat 16 Aduh patokanmu itu kau mematok mematok akalmu sendiri Bung Iremia 50 Israel Israel itu adalah domba yang bercerai-berai itu jelas Yeremia 50 17 kemudian Yeremia 23 nomor Iya domba yang dimaksud Yohannes 10 nomor 16 itu adalah Bani Israel yang diluar dari Yerusalem makanya muncul pertanyaan Apakah Apakah Bani Israel hanya ada di Yerusalem atau Bani Israel ada juga di luar dari Bani Israel kalau ada dom aduk kalau anda Bani Israel diluar Yerusalem berarti itulah yang disebut domba di luar kandang bukan ente kecap ente siapa ente bukan Bani Israel ortodoks aja saya bantai apalagi ente yang bukan ortodoks gimana siapa ini ah hahaha Hai jalan anda pelintir ajaran Yesus dengan menggunakan daripada Paulus Paulus itu Nabi palsu tadi sempurna Rasul 13 nomor satu Nabi palsu di itu pendiri agama anda kamu pilih-pilih ayat mana yang mendukung kamu kamu ambil yang tidak menunggu kamu bilang sesat memang harus kayak begitu sangat seperti anda anda pun ingin anda pun melakukan hal yang sama sayangnya tidak ada dalil dari Yesus yang mendukung anda dalil-dalil Yesus mendukung Bang Suma oke yang mendukung anda itu dari dari Paulus jadi anda adalah pengikut Paulus saya pengikut Yesus mengatakan Yesus ku berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari Bani Israel Paulusmu berkata Yesus juga diutus untuk Yunan orang waras percaya Yesus atau percaya Paulus Oh saya bisa bicara Bang hak jawab saya Bang boleh ya silakan oke oke saya sudah menduga arah selalu ke sini jadi dari awal saya sudah kunci Abang mau mengangkat istilah ini dari Al-Quran atau Alkitab dengar dulu Bang jangan bantai dulu dong aku punya hak jawab kan ya saya sudah kunci saya tanya ini mau bicara dengan Al-Quran atau Alkitab Abang bilang Alkitab Nah Alkitab berarti seluruh Bang ya tapi kalau Abang cuman pilih dari Alkitab itu yang mendukung Abang ya Abang bilang Paulus sekali selesai Bang segala bang biarlah masyarakat di bawah mendengar juga Bang jangan dipotong Bang ya ya boleh ya Bang ya 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 oke saya dari awal sudah mengajak bersepakat bahwa ini bicara kata Abang dari Alkitab saya nah Alkitab saya termasuk surat-surat Paulus Bang oke ya tapi sekarang Abang bilang Paulus abang enggak pakai ya sudah berarti Abang melanggar kesepakatan di atas tapi saya sengaja kunci begitu karena tahu bahwa nanti saya juga bersih Bang gitu loh ya saya juga pakai surat Paulus lagi pakai juga karena saya tahu Abang akan ke sini bukan masalah pakai atau tidak pakai ya oke ini bukan masalah pakai atau tidak pakai surat Paulus ya ini masalah Yesus mengaku untuk Yahudi Paulus mengaku untuk Yunani silahkan anda pakai dua-duanya tapi yang mana lebih benar Yesus atau Paulus Paulus mengaku untuk Yunani Yesus mengaku hanya untuk Yahudi mana yang benar di sini yang mana orang-benar yang harus dipercaya Yesus atau Paulus karena antara Yesus dan Paulus kontradiksi kontraversi coba eh saya bicara ya Bang ya Yesus mengaku hanya untuk Yahudi Paulus mengaku Yesus untuk Yahudi dan untuk Yunani kira-kira yang tahu siapa dan kepada siapa dia diutus Yesus atau Paulus sementara dalam galatia 31 nomor 15 nomor 16 nomor 17 Paulus sendiri mengaku aku diutus untuk non-Yahudi Paulus Yesus mengaku untuk Yahudi Paulus mengaku aku diutus sebagai Rasul non-Yahudi sebagai non-Yahudi yang mengaku untuk non-Yahudi jelas dia akan menjual Yesus kepada non-Yahudi kalau dia tidak menjual Yesus kepada non-Yahudi lalu apa yang dia mau jual cuplis nih tidak mungkin gantian yang mengajarkan Yesus untuk Yunani gantian nomor kalau giliran anda katanya kalau saya pakai data anda cuman repet jadi Paulus Yesus mengaku dia diutus hanya kepada dom kehak diutus kepada non-Yahudi di dalam galatia 1 nomor 16 17 mengaku diutus untuk non-Yahudi Yesus mengaku untuk Yahudi nah Paulus mau jualan apa kalau dia tidak jual Yesus jualan toples jualan cuplis ya nggak mungkin dia jual Yesus kepada non-Yahudi maka dia dia ajarkan Yesus untuk Yahudi non-Yahudi juga supaya ada barang yang bisa dijual yaitu Yesus begitu Bang Bang gantian Hai udah bang boleh gantian Bang Hai harusnya penonton 4000 orang lebih sudah tanda tangan udah tepuk tangan harusnya dari awal abang batasi cukup perkataan Yesus baru masuk itu barang tapi dari awal abang bilang seluruh kitab suci saya nah kan tapi kalau ini loh yang namanya diskusi ya kalau abang mau diskusikan kitab suci saya beda lagi ini kan lebih bicara isi kitab suci masalah kitab suci saya ada yang palsu atau enggak itu tema yang berbeda bagaimana kita mau bicara tentang eh ayat dalam kitab suci tapi kitab suci saja abang tidak terima abang bilang palsu yang enggak akan bisa berbicara berdiskusi ayat yang abang gunakan itu abang bilang kitab suci nya palsu makanya dari awal saya tanya mau ayat Alkitab atau Quran lebih baik abang bilang pakai Quran tapi kalau abang pakai ayat Alkitab konsekuensinya abang harus menerima Alkitab itu tidak salah karena kalau Alkitab itu abang anggap salah sudah palsu enggak ada gunanya abang bicara itu matius Yesus hanya untuk Bani Israel itu loh Bang ya biar paham pola berdiskusinya biar bagus harusnya abang abang batasi menurut Yesus saja di dalam Alkitab itu baru mati itu barang Oke oke baik jadi kita memilih Alquran atau Bible kita Bible kita pakai semuanya memang kita pakai kita milih-milih justru karena kita pakai semuanya muncul kontradiksi muncul kontraversi kontraindikasi kan jelas itu justru karena kita pakai andaikan kita pakai Yesus aja berarti hanya untuk Yahudi andaikan kita pakai Paulus aja berarti untuk non Yahudi juga Yunani juga tapi karena kita pakai semuanya maka muncul kerencuhan muncul kehancuran saya tidak pernah mengatakan palsu loh dari tadi enggak pernah satu katapun anda yang mengatakan itu Yesus aslinya mengatakan untuk Yahudi Paulus mengatakan aslinya untuk Yahudi dan Yunani maka muncul pertanyaan bagi orang yang waras bagi orang yang tidak berwaras tidak pikirkan itu tapi orang waras akan berpikir loh Yesus mengaku untuk Yahudi Paulus mengajarkan untuk Yahudi dan Yunani kira-kira yang benar sopa bang aku kasih tahu ya Bang ya kalau abang mau diskusikan ayat Alkitab harus dengan asumsi Alkitab itu tidak salah bagaimana abang mau diskusikan isi Alkitab menurut abang Alkitab itu salah abang mau berdiskusi isinya ya Nah kalau abang mau bicara Alkitab salah atau enggak itu temanya lain-lain saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan salah saya hanya bertanya loat yang benar sopok Yesus mengaku hanya untuk Yahudi Yesus mengaku hanya untuk Yahudi Paulus mengaku bahwa Yesus untuk Yahudi dan Yunani pertanyaan saya yang benar sopok traditif Bagaimana Anda mau diskusikan dengan saya ayat di dalam kitab yang kontradiktif itu enggak masuk akal terus ini enggak masuk akal pertanyaan yang benar siapa antara dua-duanya benar Paulus yang man dua-duanya Benar gimana cerita Halo ah ya ngapain-ngapain Allah krim ada punggung ada ular kobra ular kobra mata sama mata sini yang dipatau taknya sendiri Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel Paulus mengaku Yesus diutus untuk Yahudi dan Yunani Yang mana yang benar Yesus mengaku hanya untuk Yahudi Paulus mengaku untuk Yunani juga dong Muncul pertanyaan Yang mana yang benar Dua-duanya yang benar Alkitab itu kitab suci kami Dan kami punya kerangka berpikir untuk Alkitab kami Al-Quran adalah kitab suci anda Anda punya paradigma sendiri tentang Al-Quran Paradigma anda tentang Al-Quran Sebenarnya yang anda percaya ini Yesus atau Paulus Paradigma pola cara anda memandang Apa paradigma dong Gini aja bang Gini aja bang Apakah Yesus mengaku untuk Yunani Apakah Yesus mengaku untuk Yunani Mana dalilnya Tadi Mana dalilnya Mana dalilnya Segala bangsa Segala makhluk Saya minta dalilnya Aku diutus Itu beda Itu beritakanlah Injil Yang saya Artinya Aku diutus Untuk Yunani mana Ya domba-domba lain Domba-domba lain Anda kan mengangkat domba-domba lain Itu kan dari Perjanjian lama Mantegah Menempat Matemija Domba itu Bani Israel Domba itu Bani Israel Bani Israel Iya Domba lain Artinya domba yang bertemu langsung Dengan ku Dan domba yang tidak bertemu langsung Tidak bertemu langsung Ini adalah Bani Israel Yang bertemu langsung Ini Tidak bertemu langsung Kamu Untuk membenarkan Kamu punya Dua Gimana sih Eh Gini ya Coba-coba Mana dalilnya Bahwa non-Yahudi disebut domba Mana dalilnya Mana dalilnya Oke Saya jawab Yang Yahudi disebut domba Mana Oke Saya jawab Jangan potong Ya Saya jawab Jangan potong Ya Oke Nah Menurut Anda Domba itu adalah Dalil Bahwa Bahwa non-Yahudi Sebentar Bahwa non-Yahudi Itu disebut domba Mana dalilnya Ya Mana Oke ya Anda mengatakan Domba itu adalah Domba itu adalah Domba suku Israel Itu domba Ya Oke Nah Berarti domba lain Berarti di luar yang Domba suku Karena dua suku itu domba Ya Itu logika sederhana Sekali itu Bukan begitu Bukan begitu Bukan begitu Bukan Beri contoh Bang Abang dengar dulu Contoh Aku Beri contoh Permasalahan Aku Mau jawab dulu Abang potong lagi Mana domba Apakah Apakah seluruh 12 suku Bani Israel Apakah seluruh Dengarkan saya Apakah seluruh Bani Israel Kumpul di Yerusalem Pada saat Yesus datang Jawab Mau jawab Dalil Yang domba lain Dulu Bang Ya Yesus itu Mengatakan Yunani Yang bangsa lain Itu juga domba Dengan ayat tadi Domba lain Nah Domba lain itu Yang Yesus Maksud Di luar yang 12 suku Karena yang 12 suku itu Namanya domba Bukan domba lain Ya Kita kasih contoh Lah Bang Ya Kalau saya punya Anak nih Ada 12 orang nih Yang ada tertulis 12 orang Saya punya anak nih Lalu saya bilang Oh ada lagi Anak saya yang lain Anakmu 12 Iya Lalu ada anak lain lagi nih Ya Bisa juga mungkin Dari istri yang lain Iya kan Nah tentu Berbeda dengan 12 anak saya Dari istri yang lain Asumsi kampret Iya lah Kamu juga menjelaskan Dengan asumsi Tadi sama Bang Itu asumsi Yang Yang pasti Istilah domba lain Itu Gila Gila saya Berdaya Giliran saya Giliran saya Oke Silahkan Giliran saya Giliran saya Giliran saya Bang Giliran saya Apakah Kedua belas Suku Bani Istra'il Ketua Suku Ini Semuanya Berkumpul Di Yerusalem Atau Ada di luar Yerusalem Ada yang namanya Dia suara itu Ada Bang Oke Ada Bang Ada Bang Di luar Daerah Ada Sudah mengakui Bahwa ada Domba di luar Yerusalem Oh iya Ada Itulah yang disebut Domba lain Oke Saya jawab ya Bang Itulah yang disebut Domba lain Yang di luar Dari kandang Iya Saya ganti Yang jawab ya Oke Orang-orang Israel yang Tersebar Di luar Daerah mereka Itu tetap Domba Tetap Dombanya Yesus Bang Iya kan Mereka termasuk 12 suku kan Mereka termasuk 12 suku Domba yang di luar Kandang Betul Tapi itu disebut Bang Dari doma yang Yang tersebar Di luar Israel Betul Abang Abang Aku mau nanya Bang Yang tersebar Di luar Domba yang di dalam Kandang Yang mana Yang tersebar Dengarkan Dengar saya Dengar saya Dengar saya Dengar dulu Dengar dulu Sebelum anda Dipendang Dari sini Dengar dulu Anda Dengar Kalau saya Perintahkan Anda Ditendang Anda Dipicap Dari sini Anda Tidak Ada Ilmu Dengarkan saya saya jelaskan dengarkan sebelum saya robek mulut memakai kapak dengarkan dengarkan saya sabar deh Bani Israel itu di sebuah domba satu tidak hanya cukup tidak semua domba itu berada di Yerusalem yang disebut kandang itu itu adalah tanah dimana Bani Israel dijanjikan tanah yang dijanjikan itu disebut kandang Bani Israel yang tersebar keluar meninggalkan tanah yang dijanjikan atau tanah perjanjian itu disebut sebagai domba di luar kandang Yohana sepuluh nomor 16 domba di luar kandang itu adalah Bani Yaakob yang tersebar meninggalkan tanah perjanjian sedangkan orang-orang non-Israel yang hidup bersama dengan orang Israel disebut Stigala atau gug-gug orang Makassar bilang kon-kon orang-orang Toraja bilang asyik itu di luar Yahudi non-Yahudi disebut kon-kon atau asyik Oke jadi tidak ada itu disebut domba kalau orang Indonesia enggak ada orang Indonesia itu dia pernah disebut domba jadi saudara jangan ngarang-ngarang ada domba di Indonesia kecuali keturunan Yaakob yang tinggal di Indonesia mereka disebut domba ente makan singkong makan tahu tempe sebut domba-domba Wendus aku udah aku udah tangkap Bang aku gantiannya gantiannya Bang ya Bang sekarang enggak usah terlalu jauh kita enggak usah terlalu jauh Hai kok Abang ngomong terus nanti anong sekarang kalau tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa ada non-Yahudi yang pernah beda lulus saya minta bukan cuman cerita GPW baik anda turun dalil di dalam kitabnya Yahudi ada orang non-Yahudi yang dipanggil kambing atau domba silakan tunjukkan kalau tidak ada ini sisi terakhir anda disepak dari sini anda anda enggak ada ilmu habiskan waktu saya aja silakan dalil yang saya minta ada orang non-Yahudi yang dipanggil domba baik oleh Nabi Musa baik oleh daun baik oleh Salomo ataupun Yesus di luar Bani Israel yang disebut dom itu dimana tertulis dari ya kalau tidak kalau tidak ada anda pergi dari dari komali ya saya antar tapi double kosong Oke oke saya ya enggak papa setelah ini saya dituarin berasumsi tapi bun Oke enggak apa-apa kalau setelah ini semuanya bagus tetapi dengar ya Bang ya jangan dipotong ya dan jangan dikeluarkan memang enggak ada ilmu ya iya mau tarik kembali ke Yohannes 10-16 tentang bu domba lain saya akan baca ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini ingat Bang bukan dari kandang ini Nah kalau orang Israel itu yang tersebar ke seluruh dunia mereka berasal dari kandang itu bukan Bang dari kandangnya Israel bukan Bang bukan 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 loh mereka satu kandang Bang turunan 12 suku itu kan kandangnya sama Bang bukan 12 suku itu kandangnya sama Bang eh abang tembak lain ini bukan dari kandang ini jadi mereka berbeda dari 12 suku ini Terima kasih kalau mau tendang saya mangga enggak Oke thank you ya Bang ya yang kembang ya silakan ditendam lain tapi sebelum anda ditendam sebelum anda tendang dengarkan pesan saya supaya anda bisa sehat supaya anda bisa waras ya di dalam yes kelima di masa pembuangan Bani Israel eh ditendam duluan ya tapi kupingnya masih ada di sini empat puluh tahun lamanya dimah bisa di tempat pembuangan Tuhan mengatakan apa sebelum sampai ke tanah perjanjian sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin itu dalilnya sepertiga dari Bani Israel akan dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin belum sampai ke ada tanah terima perjanjian enggak ada yang tendang dia pergi sendiri jadi di kitabnya orang Yahudi Yahus kelima sudah sangat jelas itu sepertiga dari Bani Israel itu tidak sampai ke tanah-kanaan sudah dihamburkan lebih dulu oleh Tuhan dalil bukan asumsi lalu di dalam kitab Yeremia 23 dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencuri mereka mereka jadi domba di luar kandang domba yang di luar Yerusalem itulah domba yang ada yang disebut oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 16 orang Kristen itu bukan domba orang Kristen itu kalau kita lihat sejarah dari Matthew 15 23 20 22 23 24 ya orang di luar Yahudi disebut gugup kemudian oleh Yesus Hai serigala nyamar domba artinya bukan Bani Israel menyamar Bani Israel siapa di antara Islam atau Kristen yang menyamar Bani Israel siapa 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 ya Kristen jadi serigala nyamar domba itu udah ketahuan Hai tadi dia kok-kok ke mempertahankan saya adalah domba-domba saudara saya bisikin di kuping anda ya domba itu tidak ada yang Hai giginya bertaring sedangkan tadi Anda berbicara kelihatan gigi taring anda walaupun bulunya kelihatan bulu domba tapi pas anda bicara gigi anda panjang berarti anda adalah adalah i-meo adalah tiga labu Allahu Akbar kenapa saya katakan serigala Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba Israel polus mengaku Yesus diutus untuk Israel dan Yunani kira-kira mana yang bener dua-duanya hei dasar serigala ular kobra oke sahabat-sahabat sekalian mungkin saya undur pamit pamit ya untuk diri ya di sini udah jam 1 lewat kita istirahat kita rehat dulu Insyaallah besok atau kapan lagi kita akan jumpa untuk kembali memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk bisa membedakan mana domba mana serigala ya jadi kalau dia ada yang mengaku domba tapi kelihatan giginya cing-cing itu giginya matanya merah kemudian bau tua itu bukan tapi itu adalah serigala yang maru serapi saya tertarik dan Jumat jangan pergi dulu kita ngobrol dulu aduh bang Zuma mau istirahat ya saya harus istirahat bang saya istirahat dari pagi ya dari pagi sampai jam 1 lewat ini saya besok masih ada di sini ada guru-guru saya ada Dinda Alif ada Dinda Kores dan semua adalah orang-orang yang bisa diandalkan silahkan bohong-bohong aku Taliban mereka Insyaallah guru aku burunah sesuai dengan dengan silahkan saya pamit ya siap subhanallah wa bihamdi asyadu allah ilaha ilaha anta astagfir kawatu milai salam Tauhid salam satu Tuhan Jayalah Islam ku Jayalah Indonesia ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih banyak Gurunda selamat beristirahat tembak aja mungkin Gurunda iya iya ayo dilanjut ada pertanyaan Pak Tandi masih penasaran soal Istra Mirac itu Ustadz Alif bisa nggak dijelasin oke boleh saya ngobrol sedikit ya eh tunggu-tunggu yang soal Istra Mirac aku mau jawab dulu yang soal Istra Mirac ini dikit-dikit aja kok cepat ini cuma dua menit jadi pas kita ngobrol Istra Mirac itu ini untuk kawan-kawan Kristen ya supaya kita nggak repot mengenai Istra Mirac Yesus juga seperspektif yang aku lihat dia melakukan Istra Mirac juga karena Istra itu artinya perjalanan Mirac itu naik ah dimana Yesus melakukan perjalanan dan naik nah itu ada tuh Istra Mirac yang berbarengan di Matius Matius 4 ini aku bacakan ya ini aku bacakan ya Istra Mirac loh Ustadz Alif serius jadi Matius 4 nomor 1 kan disini dikatakan maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai iblis kan gitu nah disini kan ini Yesus melakukan perjalanan yang singkat nih dia kan posisinya di Yordan Padanggurun itu kan kalau di Israel Negev ya Negev Padanggurun itu ada di selatan dia dekat ke Mesir itu Istra Mirac tuh itu Istra tuh cung gitu nah cuma yang membedakan ketika Nabi Muhammad itu menggunakan menggunakan burok Yesus itu yang bawa iblis gitu loh yang gak sama ya sama itu coba kalau kita lihat di map ya misalnya dari Yordan ke Negev ya kita buka map Google Maps lah kita buka Google Maps Google Maps Google Maps nah ini kita misalnya Negev kita buka Negev nah lalu kita menuju lalu kita menuju dari Jordan eh Jordan River ya jadi Jordan River 4 jam 10 menit itu ini kalau pakai mobil ini 4 jam 10 menit perjalanannya tapi karena dengar yang yang membawanya itu iblis maka itu cepat singkat ya set set gitu nah nanti setelah itu kita baca lagi nih itu ada di Matius 48 dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya nah jadi setelah di padang gurun langsung dia naik ke atas gunung eh setelah di padang pasir dia langsung naik ke atas gunung itu miroj itu miroj karena naik posisinya dari yang dataran rendah ke dataran tinggi itu miroj jadi disini kita bisa melihat persamaannya antara isro mirosnya nabi Muhammad walaupun lebih panjang dan lebih jauh dengan isro mirosnya Yesus gitu eh dan posisinya sama-sama kalau kita mau jujur memahami eh perjalanan isro mirosnya Yesus ini nggak ada saksinya sama sekali tapi ada yang menceritakan gitu nah itulah untuk kawan-kawan Kristen ya yang bisa aku sampaikan lanjut Ustadz Alim kalau tadi contoh tadi soalnya ya lanjut lanjut hai kores lanjut tadi apa juga itu mau buka tema kali Bang Tandi itu udah dipaparkan beda kendaraan aja ya kalau Rasulullah naik buruk langsung ke sidratul muntaha kalau Yesus dibawa iblis lanjut lanjut Pak Tandi gimana Pak Tandi masih ada pertanyaan lagi atau mau menanggapi surat miros Muhammad itu disepadakan barunya kecil lalu Andi ya gimana kecil banget barunya ya kedengaran gak sih apa cuman aku aja nggak denger gitu nggak kedengeran tahu ya oke oke nah kalau misalnya yang diceritakan tadi proses perjalanan Yesus yang kemudian dibawa oleh iblis itu kurang apple to apple kalau itu disamakan dengan perjalanan Muhammad ya karena pertama prosesnya berbeda kemudian instrumen yang digunakan berbeda tapi saya tidak mau masuk ke situ yang justru saya ingin dengarkan ketika pertemuan dan terjadi dialektika ada antara Muhammad dengan Tuhan apakah benar Muhammad bertemu bertatap dengan Tuhannya saat itu dan apakah memang bisa manusia melihat Tuhannya saat itu karena nggak mungkin Muhammad bisa menerima tata cara bersualat itu kalau tidak melihat tidak mengikuti contoh yang diberikan oleh Tuhannya oke guys aku mau turun dulu mau tidur dulu Bang Zuma nya udah pergi silahkan silahkan Ustadz Alif Bagaimana Ustadz Alif tadinya mau mau tanding sama Bang Zuma tadi Wow langsung kabur ah nggak kabur kok dia istirahat mau tanding apaan dengan Gurunda ini Ustadz Alif ininya apa sinyalnya merah Ustadz Alif Ustadz Bang Kores monitor ini pada aduh hilang saat jaringanku cek 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 iya bagus 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 silahkan kedengaran enggak tadi enggak saya nggak dengar apa-apa tadi untung nggak mental aduh apa jadi pembahasan sorry sorry Tandi Tandi tadi saya bertanya itu kalau nggak kedengaran ulang tadi itu kan dicontohkan tuh bahwa Isa juga melakukan isra'lah menurut penantong tapi kalau menurut pandangan saya itu tidak apple to apple antara apa yang dilakoni oleh Isa ketika dibawa instrumennya berbeda dan satu dibawa oleh mahluk perintahan yang teman muslim sebut dan nah pertanyaan lain ketika Muhammad menerima perintah sholat apakah memang benar apa bukti yang bisa menjadikan tijakan bahwa Muhammad benar berhadapan dengan Tuhan saling berdialektika kemudian menerima perintah sholat mengikuti dan mengetahui tata cara bersolat dari Tuhan yang artinya oh Allah menerima tata cara sholat itu berarti dia melihat Tuhan memperkenalkan sholat bukan gitu oke oke saya secara fisik dia bertemu dengan Tuhan itu gimana aduh aduh oke baik saya sedikit paparkan ya tadi juga bang Jumah sudah menjelaskan mau fungsinyalku lagi bagus nanti ahi kores lanjutkan ke poin diskusian ya memang kalau dibandingkan Israel Amin Raja Rasulullah dengan Yesus ya beda jauh makanya tadi secara bahasa itu Yesus juga demikian melakukan perjalanan dan diangkat gitu loh itu perbandingannya nah lalu kedua ketika Rasulullah makanya dikatakan di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah di asrobi abdihi Allah telah memperjalankan hambanya maka disitu tentang bagaimana kehebatan Sang Maha Kuasa bukan kehebatan Nabi Muhammad bagaimana Nabi Muhammad SAW dibawa ke dimensi lain melintasi sampai langit ke tujuh dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha perjumpaan dengan Tuhan itu tidak bisa dijelaskan digambarkan sebagai perjumpaan dengan manusia sebagai mana umumnya karena itu sudah dimensi lain Tuhan sendiri yang memfasilitasi kami tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana pertemuannya namun dijelaskan kisahnya bahwa ketika Rasulullah berhadapan dengan Tuhannya berjumpa dengan Tuhannya dalam artian perjumpaannya seperti apa itu tidak bisa kami jelaskan karena Rasulullah SAW di dalam kitab Fatul Lebari di beberapa hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah itu melihat ada cahaya cahaya yang dilihat itu hanya cahaya dan begitu nah dia mengucapkan At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatut Toibatulillah begitu dan seterusnya lalu dijawab oleh Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi Muhammad menjawab lagi Assalamualaina walaibadillahi solihin nah dialog itu disaksikan oleh Malaikat maka Malaikat menjawab Ashadu Allah ilahilallah wa Ashadu anna Muhammad dan Rasulullah dan seterusnya itu kalimatnya diabadikan di dalam solat bagaimana Rasulullah bisa solat nanti saya sambil disambilkan data ya kalau memang jaringanku stabil takutnya open ke malah hilang lagi nah banyak hadis menjelaskan Rasulullah itu solat itu diajarkan oleh Malaikat Jibril karena memang Malaikat Jibril itu yang membawa wahyu tentang aturan kehidupan tentang bagaimana caranya ibadah bagaimana caranya solat makanya Rasulullah dikasih tahu diajarkan bagaimana solat contoh ketika waktu duhur di dalam hadis coba bentar ya saya bukain data ada nggak ilal marofiq ilal marofiq pamsahu biru'usikum wa'arjulakum ilal ka'bain nah itu ayatnya di dalam Al-Quran lalu prakteknya bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan di dalam siroh nabawiyah Ibnu Hisam disitu dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad berwudu diajarin oleh Malaikat Jibril cara berwudu begitu juga solat ini ya Islam nggak asumsi tapi nanti saya izin anda juga jelaskan bukan Tuhan yang mengajarkan langsung ya 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 hakikatnya Tuhan makanya Malaikat Jibril itu kan penyampai wahyu mengajarkan kebenaran dan sebagainya nah ini contoh mengenai masalah solat nanti dijelaskan ini ada kitabnya sorry terpisah berbeda di siroh nabawiyah Ibnu Hisam nanti juga takut dibilang saya ngarang nanti saya bukakan juga versi bahasa Indonesianya ya mengenai masalah permulaan wahyu bagaimana Rasulullah itu berwudu dan sebagainya lalu tentang solat nah contoh nih saya sampaikan sama anda ya sebentar ya saya bukakan datanya bagaimana Rasulullah solat duhur itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa disitu juga dijelaskan nah itu ada hadisnya dijelaskan jadi Islam itu gak ngarang ibadahnya ibadahnya ada perintahnya tentang solat solat 5 waktunya diajarkan oleh malaikat Jibril mengenai masalah waktu-waktunya itu hadisnya panjang dijelaskan begitu bang saya sampaikan sebentar ya aduh suaranya aduh suaranya hilang lagi gimana mendem suaranya nah ini bagaimana peristiwa 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 ketika Isra Mi'raj ini penjelasannya nih di dalam kitab sahih muslim hadis 234 disini dijelaskan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj disitu juga bertemu dengan beberapa nabi dan seterusnya disini disampaikan nah ini disampaikan juga dijelaskan tentang bagaimana beliau mendapat perintah solat ya nah dari semua mendapat perintah solat ini cara praktek solatnya juga dijelaskan nah ini contoh mengenai masalah Pak Auha disini maka mewahyukan siapa Allah Allah ilaya kepadaku ma'awha farodo alaya sebagaimana yang diwahyukan kepadaku khamsina solatan solat lima puluh waktu fikuli yaumin walayatan di setiap siang dan malam sampai begitu dialog dengan nabi Musa sehingga ringkas menjadi solatnya lima waktu disini dijelaskan kisahnya ada bagaimana cara solatnya sebentar ya cara solatnya disini hadisnya tadi saya sudah disiapkan sebentar oh itu kan eh bro halo hmm nah ini contoh nih saya kasih pakai terjemah aja biar enggak biar enggak kelamaan bahwa jibil datang kepadaku kepada nabi Muhammad SAW untuk mengajari waktu-waktu solat jibril maju dan rasulullah SAW di belakangnya sedangkan manusia berada di belakangnya rasulullah SAW lalu jibril solat duhur ketika matahari telah tergelincir dan datang kembali ketika bayangan sesudah seperti aslinya lalu melakukan eh seperti yang dilakukan pertama kali jibril maju dan seterusnya rasulullah di belakangnya sedangkan manusia di belakang rasulullah lalu jibril solat maghrib dan seterusnya nah ini bagaimana juga praktek solat waktu solat nih waktu duhur dan seterusnya disini semua dijelaskan jadi ibadah umat islam itu bukan asumsi prakteknya ada yang mencontohkan ada jadi gini nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran lalu di praktekannya mendapat pengajaran dari malaikat jibril makanya dalam satu hadis rasulullah bersabda solu solatlah kalian semua kamaru aytumu usoli sebagaimana kalian melihat aku solat begitu yah nah sekarang begini kalau kristen beribadah cara ibadahnya yang ngajarin siapa dalilnya dimana apakah dicontohkan oleh Yesus atau tidak jangan dibawa ke lain dulu tadi itu kan saya mencoba peristiwa isramirat tadi yang kalau data yang disajikan tadi itu bahwa jibril sewaktu-waktu turun mengajarkan tatap karahan nabi berarti peristiwa itu tidak sedang berada di sidratur muntaha itu kan nah maksud saya peristiwa ini pada kesidratul muntaha itu mendapat perintah solat oh yaudah gini saya persingkat aja biar gak kelamaan ya saya juga nanti ikores monitor gak nanti kalau memang ini yang lain ah gini oke baik saya sedikit lagi rasul jadi gini ya makanya di dalam definisi solat contoh sebelum dicontohkan bagaimana cara praktek solat makanya ada definisi solat as solatu adu au solat itu adalah dua bahkan di dalam tadi hadis yang saya paparkan itu bagaimana ketika rasulullah isro dari masjidil haram ke masjidil aqso disitu beliau solat rok atah ini dua rok atah bahkan di belakangnya ada makmum tuh ada makmum beliau solat nah praktek solatnya seperti apa? dia berdoa bagaimana disitu tidak jelaskan praktek solatnya makanya praktek solatnya setelah kewajiban ketentuan solat itu ada beliau dikasih tahu cara wudhunya demikian cara solatnya demikian waktu solat juga demikian itu dijelaskan mendapat perintah solat lalu dijelaskan bagaimana praktek solatnya sebagaimana malaikat mencontohkan cara solat waktu solat bacaan solat sehingga yang dikatakan di dalam umat islam yang solat wajib adalah solat lima waktu nah itu pengajarannya jadi ibadahnya kami gak ngarang gitu loh oke lanjut mungkin ayo kores fadl sekarang habisin aja berdua oh ya ya ini sebenernya ini juga pembahasan tadi udah sama bang Juma ini ngulang lagi gak tahu sekarang penasarannya dimana kalau saya pengen tahu saya tanya Kristen itu ibadahnya prakteknya seperti apa dan siapa yang ngajarin itu dari tadi gak ada jawaban kayak itu udah bahwa kita berbeda dengan teman Kristen yang lain iya memang beda makanya jelas kan anda anda ortodok ya iya ortodok mana barat apa timur Syria 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 ada solat juga oh gak ada oh gak ada solat iya iya lah makanya Israel menarik ini ini ya kan karena ini peristiwa yang sepatnya misterium yang hal-hal yang sepatnya misterium itu memang butuh butuh penjelasan secara ilmiah ya kan tanpa mengesempinkan kitab kalau mengilmiahkan Rasulullah di Sidratul Muntaha itu gak bisa bang gak bisa kayak gitu makanya ini kan peristiwa ketika Tuhan yang menghendaki peristiwa yang melampaui hukum bahkan manusia gitu kan bagaimana melakukan perjalanan dalam satu malam dari Masjidullah Haram ke Masjidullah langsung ke Sidratul Muntaha melewati dimensi ruang dan waktu dan seterusnya gitu loh ini suaranya gak jelas ya halo proses perjalanan mendem pak suaranya mendem halo udah bagus kecil ya mulai adalah lumayan 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 ya enggak 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 mendem pak kok bisa halo udah bagus udah bagus udah bagus bagus tapi kecepi dikit iya mendem pak suaranya halo udah bagus iya apa yang mau ditanggapi jawab pertanyaan saya gitu loh halo langsung di jawab langsung di jawab langsung di jawab bagus ya iya iya silahkan baiklah saya menyesuaikan lanjut proses perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha itu kan kata pengantarnya dengan pendekatan ilmiah itu ada sebetulnya ável melalui teori 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 revitalitas Yes pian Army kalau persoalan ada soalan dari tadi kan masalahnya tentang perintas sholat waktu di sana Jangan potong dulu Kan gini, disana kan ada Dilektikan nih Ketika misalnya, nah iya Ada kata mengatakan Ada ucapan Lalu kemudian Itu ada pertemuan Nah dalam pertemuan itu Ketika menerima perintah Sholah Mengetapkan sekian rata Nah ketika mengetapkan Apakah disitu juga Diberikan contoh Atau tetacara sholah Kalau diberikan siapa Tapi kalau dibaca tadi Itu diperhatikan tadi Rupanya Iblis waktu-waktu turun Mengajarkan nabi sholah Pada duhur asar Itu kan sepertinya konteksnya Tidak di Sidratul Muntaha Nah di Sidratul Muntaha itu Mendapat perintah sholah Dialog antara nabi Muhammad Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Diabadikan di dalam sholat Udah dijawab berkali-kali Makanya ketika nabi Muhammad S.A.W. dalam perjalanan itu Dia ketika langsung menghadap Di suatu tempat yang sudah Disediakan Kalimatnya Salam penghormatan Apa namanya dan seterusnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Jadi mengucapkan Salam penghormatan Kepada Allah ketika dia Datang ke tempat yang disediakan Oleh Allah dijawab Cara dialognya Dimana keberadaannya Itu tidak bisa dijelaskan Namanya juga dimensi yang berbeda Jangankan ke Sidratul Muntaha Yang melewati langit ketujuh Ya sekarang ke langit kedua ketiga aja Kita tidak bisa menjelaskan Keberadaan disana Begitu loh Nah sekarang juga Pertemuan itu Datang Memenuhi undangan itu juga Bukan harus Lalu bagaimana Menjelaskan seperti Pertemuan orang ke istana Di presiden Duduk bareng nongkrong bareng Gitu loh Saya datang ke istana presiden Lalu bukan berarti juga Saya lah disana Nongkrong bareng Sama presiden Tapi saya datang kesana Gitu loh Jadi intinya adalah Tidak boleh begitu dong Ya sudah Anda mau bagaimana Saya sudah jelaskan Saya sudah sampaikan Bahwa Rasulullah Mendapat perintah sholat Bukan disitu Diajari di sholat Apalagi Allah yang mempraktekan sholat Sudah dikasih tahu Berkali-kali Saya tanya sama Anda Kalau kristen Gimana ibadahnya Oke Saya terima Bahwa dia Ya sudah Tidak usah dibahas Eh orang Belajar agamanya kok Pertanyaan Anda itu Memaksa sesuatu Yang tidak ada Bukan masalah Enggak Saya gak ada masalah Jawaban sudah diulang Berkali-kali Bukan Anda memaksa Sesuatu yang tidak ada Bukan Bukan saya memaksa Sesuatu yang tidak ada Sudah dikasih tahu Perlu ditanyakan Ya kan Misalnya gini loh Tadi sudah dijawab Atau belum Oke Kalau memang Misalnya menerima Perintah sholat Tetapi Tidak sedang Menerima Tata cara sholat Oke Kalau hanya sampai situ Bisa direkam ya Nah Ketika dia turun Setelah Nabi Muhammad Menerima perintah sholat Dia pulang Lalu dia bertemu Dengan Nabi Musa Nabi Musa bertanya Berapa yang diperintahkan Oleh Tuhan Dia menyebutkan sekian Lalu kemudian Musa Mengatakan Oh itu terlalu besar Umatmu gak mampu Balik-balik dulu Tanya Sekian aja Nah Kira-kira Pada saat itu Apa yang terjadi Jadi Apa yang terjadi Ketika Tuhan Memberikan jumlah rataat Kepala Nabi Muhammad Lalu kemudian Musa memberikan Memberikan saran Agar dikurangi Angka itu Aranda dalam hadis Atau Al-Quran itu Ya Itu kan sudah dijelaskan Di dalam hadis pun dijelaskan Saya sudah sampaikan Berkali-kali Yaitu sebenarnya Ketentuan dari Allah itu Sudah dijelaskan Dan ketika ternyata Praktek solatnya Lima waktu Yang wajib Namun Pahalanya Dan sebagainya Sesuai Seperti yang Lima puluh waktu Itu dijelaskan Dan bahkan Banyak juga Solat-solat yang lain Yang tidak diwajibkan Tapi tetap ada Contoh Ketika solat subuh Wajib Tapi ada solat dua Solat dua bisa sekian rokaat Bisa delapan rokaat Empat rokaat Dua belas rokaat Dan seterusnya Ada solat duhur Solat duhur Ada sebelumnya Kobliah namanya Ada sesudah duhur Bakdianya Nah ini sebenarnya Udah gak usah dipotong Penjelasan di dalam Islam Begitulah Penjelasannya Yang bisa kami jelaskan Lalu tadi ada tetap pertanyaan Pertanyakan Bagaimana dialognya Antara Nabi Muhammad Dengan Allah Saya bilang berkali-kali Itu suatu dimensi yang lain Komunikasi dengan Tuhan Yang tidak bisa kita jelaskan Saya tidak akan melampaui batas Kalau Anda tetap Paksakan demikian Untuk mengetahui Saya ingin tahu jawaban Anda Biar akal Anda juga Terpancing Untuk bekerja Contoh Misal gini ya Saya baca contoh Yohanes 12 50 Dan aku tahu Saya diam Enggak Saya nanya Saya nanya Anda kan memaksakan akal Anda Dengerin dulu Dengerin dulu Dengerin dulu Loh Saya sedang Dengerin dulu Dengan salah satu ustad Ya kan Makanya saya tertarik Masuk di komal ini Ya sudah Dengerin dulu Anda Kristen Saya tanya Anda Kristen atau bukan Ortodok Ya saya tanya Kristen atau bukan Jangan samakan kami yang Kristen lah Kami ini nasrani ortodok Bukan penyembah Yusuf Yaudah Anda pakai Bible kan Enggak Pertanyaanmu itu dipaksakan Dengerin dulu Pertanyaan saya Dengerin dulu Pertanyaan saya Dengerin Loh Enggak Anda percaya Bible gak Saya tanya Anda percaya Bible gak Kenapa Anda percaya Bible gak Bible yang mana dulu Ya makanya Mau saya bacakan Enggak Enggak Saya enggak tertarik Udah Diam Diam Yohanes 12 50 Dengerin dulu Saya enggak percaya Enggak Dengerin dulu Loh Jadi kamu pakai Bible yang mana Kita bu Coba tunjukkan Ortodok itu beda Gini loh Saya kan ini punya ustaz Gak lagi belajar Ustaz nih Makanya saya terpaksa Iya Umitas ini Ya kan Karena ada sedikit perbedaan Yang dijelaskan oleh ustaz Yang sering saya temani dialog Tentang israel Dengan teman-teman yang ada disini Gitu loh Jangan menyamakan saya Dengan teman asrani yang lain Apalagi Kristen Lah makanya saya mau nanya Saya mau nanya Dengerin dulu Tadi kan Anda juga mempertanyakan Tentang bagaimana dialognya Komunikasinya Kan gitu Nah saya tadi sudah jawab Nah ketika hal seperti ini Makanya poinnya Agar ontak Anda juga bekerja Saya punya poin begini Bunyinya Dan aku tahu bahwa Perintahnya itu adalah Hidup yang kekal Jadi apa yang aku katakan Aku menyampaikannya Sebagaimana yang dipirmankan Oleh Bapak kepadaku Yesus menerima firman dari Bapak Pertanyaan saya Bagaimana caranya Dia menerima firman dari Bapak Gitu loh Ada gak alat penyadapnya Gitu Kalau memang memaksakan Memaksakan pertanyaan Dialog Tuhan Dengan Nabi Muhammad Seperti apa Gitu loh Saya tidak memaksakan Tetapi Ada penjelasan secara ilmiah Kalau misalnya kita kesusahan mencari Dari referensi hadis atau kitab Gitu Ya udah tadi udah dijawab Pendekatan orang tertarik Dengan sesuatu yang dianggap Baik dan benar itu Menggunakan pendekatan empiris dulu Menggunakan pendekatan ilmiah dulu Nah secara ilmiah ini Saya ingin gali Karena yang saya dapat dari ustaz lain Itu bagi saya agak rasional Penjelasan anda ini Seakan-akan Terlalu apa ya Apakah paham atau enggak Kalau cukup tarik mengatakan Tuhan hanya memberikan perintah sholat Oke Ya kan Setelah itu Muhammad pulang Ketemu Musa Musa mengatakan Terlalu tinggi tuh Ya kan Tanya lagi Misterium Ada media yang bukan media material Nah Ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau Secara material Ya udah Terus Yang saya ingin pertanyakan Ketika ada deliktika disana Dalam posisi apa Muhammad saat itu Apakah dia disebabkan langsung dengan Tuhan atau tidak Itu dulu Ini kan kalau dalam Islam kok tidak salah Ini masuk dalam pembahasan tasawwub juga nih Ya disitulah anda paksakan Pemahaman sesuatu Ini saya lagi jawab Anda kan bertanya begitu Iya kan Tidak jadi deh Kita masih Islam Kalau gini Ya terserah anda Orang saya juga mau jawab kok Coba jawab Gimana sih Loh Mau dijelaskan secara ilmiah Ini bukan tentang perkara ilmiah Peristiwanya aja Yang namanya Khwarikulil adat Berlawanan dengan hukum kawasalitas Atau hukum yang berlaku Karena perjalanan Rasulullah Melewati Batas ruang dan waktu Ketika perjumpaannya Dengan sang pencipta Seperti apa dan bagaimana Itulah yang tidak bisa dijelaskan Oleh manusia di muka bumi ini Karena apa Di dalam contoh penjelasannya ya Di dalam surah 6 103 dikatakan Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata Tetapi Allah yang menjangkau pandangan mata Kan begitu Nah peristiwa di sana Israq Miraji itu perjumpaannya Cukup kami tahu Berjumpa dengan Tuhan Bagaimana perjumpaannya Itu yang tidak bisa kami jelaskan Duduk bareng ngopi bareng Bukan Karena Tuhan kami bukan manusia Bukan makhluk Jangan dipaksakan Untuk menggambarkan Tuhan kami Seperti manusia Dan sebagainya Gak bisa Walaupun ada penjelasan Penjelasan yang lain nanti Contoh seperti Anda katakan Dan sebagainya Ada yang mengatakan Rasulullah Berjumpa dengan Tuhan Dia melihat Sebagaimana dia melihat Kayak gitu Nah hal seperti itu Yang tidak bisa digambarkan Penglihatannya bagaimana Orang dimensinya aja Peristiwanya tempat yang berbeda Nah jadi di umat Islam itu Ada ranahnya yang bisa kami jelaskan Ada ranahnya yang Memang terbatas manusia Karena kemampuan manusia itu Terbatas Sebagai